Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tentang riba Mungkin ada pertanyaan dari brosur Ada beberapa pertanyaan dari brosur Di halaman 2 artis yang di atas Ini pertanyaannya banyak apa sedikit? Agak banyak Agak banyak Ya mudah-mudahan bisa terjawab Dan bisa diselesaikan Yang bisa saya jawab akan saya jawab Yang tidak bisa kita tunda Ya baik Mari Brosur halaman 2 Bagian atas Al-Nabi Sa'id Al-Khudri Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Emas ditukar dengan emas Perak dengan perak Gandum yang bagus dengan gandum yang bagus Gandum yang biasa dengan gandum yang biasa Kurma dengan kurma Garam dengan garam yang sepadan dan secara kuntan Barang siapa yang menambah atau minta ditambah Maka sungguh ia telah berbuat riba Baik yang minta Baik yang meminta maupun yang memberi Padanya adalah sama Hadis diwayat muslim Pertanyaan Dalam jual beli buah Kadang-kadang Pembeli minta ditambah Kurang anget Dan dengan nada memaksa Sehingga penjual Menambahnya dengan perasaan anjel atau kurang ikhlas Apakah penjual juga berbuat riba Ya berbuat anjel itu tadi Iya noh Kalau buah itu tidak termasuk komoditas ribawi Maka kalau yang beli Minta ditambah Ya tergantung penjualnya Mau nambah apa tidak Mungkin anjel karena Sebelum beli sudah ngicipi sampai warg Tanya-tanya sambil tital, titil gitu Mungkin yang dicipi ada sekilo sendiri itu mungkin Nah kemudian Penjualnya akhirnya nambah Dengan anjel Ya dapatnya anjel itu Kalau mau nambah Beri tambah dengan penuh keikhlasan Ada pahala disitu Tapi ini anjel Tidak dapat pahala Tambah anjel Nah kata nabi disini Itu maksudnya Yang minta ditambah Yang nambah atau yang minta ditambah Itu dalam hal Barang-barang ribawi Kan sebelumnya disebutkan oleh nabi disitu Berarti emas Yang pertama termasuk barang riba Kemudian Wal-fiddah bil-fiddah Perak Itu termasuk barang ribawi Wal-burru bil-burri Itu juga termasuk komoditi ribawi Terhadap enam jenis ini Faman zada awista zada Fakot arba Wal-akhid Al-akhid wal-mu'ti fihi sawa'un Yang menambah Dan minta ditambah Fakot arba Dia telah melakukan Perbuatan riba Al-akhid yang mengambil Atau minta tambahan Wal-mu'ti yang menambah Fihi sawa'un Sama saja Ini terkait barang-barang ribawi Kalau buah tadi Tidak termasuk dalam Komoditi Riba Kalau pembelinya minta Ditambah Ya tergantung penjualnya Tinggal mau apa tidak Kalau mau ya mau Kalau tidak ya jangan Mau Nek wani ojo wadi wadi Nek wadi ojo Wani wani Nggak mau tapi memberi Akhirnya anjel Sudah kurang buahnya Tambah anjel Ya maka kalau memberi Beri saja Dengan penuh keikhlasan Sehingga ada pahala disitu Ya ada lagi Saya pernah Tukar menukar Ternak saya Ya ini mentok Yaitu Dua mentok kecil Umur kurang lebih Dua bulan Saya tukar dengan Mentok dewasa Sekitar Tujuh sampai Lapan bulan Kami sama-sama Ritosa Catatan Pada masa itu Mentok saya tadi Nelajuhannya Lebih tinggi Dari mentok Yang saya tukar tadi Apakah Yang saya lakukan itu Termasuk Riba Ada nggak mentok disitu Nggak ada Nggak ada Maka silahkan Boleh Itu bukan Barang Riba Ya ada lagi Mohon penjelasan Tentang Penangduan Apa sama Dengan Kredit Penangguan Dengan kredit Itu beda Kalau kredit Itu Namanya Bay'un Bitaksit Itu kredit Kalau penangguan Tempo Itu namanya Bay'un Bitamanil Acil Itu tempo Ya tentu beda Tantara Taksit Dan tempo Kalau taksit Itu kan Kredit Jadi Kalau Kontan Misalkan Harganya Satu juta Namun Tidak punya Secara Cash Jual beli Secara kontan Tidak punya Bisa Dengan cara Kredit Mungkin Setahun Atau Dua tahun Sehingga Jadinya Menjadi Dua juta Harganya Karena Kredit Ini Sah Dalam jual Beli Taksit Itu sah Selama Yang diperjual Belikan Itu barang-barang Yang memang Tidak Dilarang Dalam agama Selama Akatnya Itu diikat Dengan Prinsip Sariah Dalam Jual beli Itu Murabaha Misalkan Namun Disitu Ada Taksit Ada Kredit Lembaga Keuangan Secara Cash Membeli Kepada Diler Misalkan Nah Kita Nasabah Membeli Pada Lembaga Tadi Secara Kredit Itu Saling Menguntungkan Nah Kalau Bayar Tempo Harganya Sudah Disepakati Ini Harga Satu Juta Nanti Tak Bayar Tempo Penjualnya Juga Sepakat Tempo Selama Satu Bulan Candak Kulak Istilahnya Candak Kulak Jadi Diberi Barang Tetapi Bayarnya Tempo Diberi Barang Dulu Kemudian Dijual Setelah Datang Temponya Dibayar Pada Yang Memberi Barang Tadi Itu Namanya Bayar Tempo Kedua-duanya Diperbolehkan Selama Yang Dijual Barang Yang Memang Tidak Haram Dan Memang Ada Prinsip-prinsip Syariatnya Ya Ada lagi Saya Sering Membeli Garam Atau Tepung Dengan Cara Hutang Jadi Pembayaran Selang Satu Atau Dua Hari Kemudian Dengan Tuning Apakah Ini Termasuk Larangan Dalam Hadis Hadis Tersebut Membeli Tepung Diutang Sik Itu Bayarnya Selang Satu Atau Dua Hari Kemudian Baru Dibayar Dengan Tunai Coba Hadis Yang Pertama Itu Hati Salaman Pertama Dibayar 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 Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Al-Zahabu Bizzahabi Wal Fizzatu Bil Fizzati Wal Burru Bil Burri Was Sha'iru Bishya'iri Wattamru Bittamri Wal Milhu Bil Milhi Mislan Bimislin Sawaan Bisawain Yadan Biadin Dari Dari Ubadah Bin Somid Ia Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Emas Ditukar Dengan Emas Perak Ditukar Dengan Perak Gandum Yang Bagus Ditukar Dengan Gandum Yang Bagus Gandum Biasa Ditukar Dengan Gandum Biasa Kurma Ditukar Dengan Kurma Dan Garam Ditukar Dengan Garam Sepadan Dan Sama Dan Serah Terimanya Pada Saat Itu Juga Apabila Jenisnya Berbeda Maka Jualah Sekendak Kalian Asalkan Dengan Tunai Dan Serah Terima Langsung Faizah Talafat Hadihil Asnaf Fabi'u Kayfasyi'tum Iza Kana Yadan Biadin Jadi Rupiah Dengan Tepung Itu Jenisnya Sama Atau Beda Beda Jenisnya Beda Maka Boleh Jual Beli Kita Membeli Tepung Dengan Rupiah Dengan Catatan Yadan Biadin Yaitu Dengan Tunai Dengan Tunai Dan Serah Terima Lah Bagaimana Kalau Bayarnya Dua Hari Lagi Tiga Hari Lagi Maka Pada Saat Akad Itu Ada Kobdus Saman Ada Harga Yang Memang Sudah Disepakati Sehingga Nanti Misalkan Dua Hari Lagi Harga Tepung Naik Kemarin Dua Hari Yang Lalu Misalkan Harganya Masih 10 Ribu Dua Hari Lagi Naik Menjadi 15 Ribu Misalkan Maka Yang Beli Tadi Bayarnya Tetap 10 Ribu Tidak Bisa 15 Ribu Per Korosing Dodol Rais Kula Ya Urusannya Maka Adanya Kop Dus Saman Jadi Harga Itu Sudah Disepakati Beli Beli Tepung Harganya Disepakati Bayarnya Tiga Hari Lagi Terlepas Nanti Naik Harganya Tetap Bayar 10 Ribu Tidak Tidak Boleh Sekarang Karena Harga Tepung Naik Maka Ini Gukul Air Itu Urusannya Penjual Karena Kemarin Harga Sudah Disepakati Kalau Itu Tidak Mengapa Adanya Kop Dus Saman Itu Tapi Kalau Tukar Menukar Itu Harus Sama Kalau Jenisnya Sama Harus Sepadan Harus Sama Timbangannya Jenisnya Itu Harus Sama Timbangannya Tidak Boleh Beda Satu Kilo Harus Dengan Satu Kilo Tepung Satu Kilo Harus Dengan Tepung Satu Kilo Kemudian Tetapi Kalau Beli Dibayar Tiga Hari Lagi Empat Hari Lagi Konsekuensinya Memang Harga Disepakati Kemudian Sesudah Itu Kalau Harga Naik Kita Tetap Bayar Sesuai Dengan Harga Yang Memang Telah Disepakati Ya Ada Lagi Hadis Salaman Tiga Ba' An Abil Min Hali Kola Ba' Asyarikun Li Warikun Binasi Aten Ilal Mausimi Au Ilal Hadji Baja Ilayya Fa'ahbaroni Fa'kultu Haza Amrun La Yasluhu Kola Qutbik Tuhu Bis Suki Falam Tung Kiroza Lika Alaya Ahadun Fa'ataitul Baru Abna Azibin Fasa Altuhu Fa'kola Kodiman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Al-Madinata Wa Nahnu Nabi Hazal Ba'kola Magana Yadan Biadin Falabak Sabih Wa Magana Nasiatan Fahu Riba Wa Ti Zaitabna Arkoma Fa'innahu A'zomu Tijarotan Minni Fa'ataituhu Fasa'altuhu Fa'kola Misla Zalika Rawahu Muslim Dari Abu Minhal Ia Berkata Ada Seorang Temanku Menjual Perak Dengan Sistem Pembayaran Yang Ditangguhkan Hingga Satu Musim Atau Musim Haji Lalu Ia Datang Kepadaku Memberitahukan Hal Tersebut Mendengar Hal Itu Aku Berkata Itu Suatu Perkara Yang Tidak Baik Lalu Ia Berkata Tetapi Saya Telah Menjualnya Di Pasar Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengingkari Hal Itu Kemudian Saya Datang Kepada Albarok Bin Azif Menanyakan Hal Itu Lalu Ia Berkata Ketika Rasulullah Salam Tiba Di Madinah Kami Biasa Melakukan Jual Beli Seperti Ini Beliau Pun Bersabda Jual Beli Selama Dilakukan Dengan Kuntan Maka Hal Itu Tidak Dilarang Sedangkan Jual Beli Yang Pembayarannya Ditangguhkan Maka Yang Demikian Itu Adalah Riba Albarok Bin Azif Berkata Datanglah Kepada Zaid Bin Arkom Karena Ia Perniagaannya Lebih Besar Daripada Perniagaan Saya Lalu Aku Ya Abu Min Hal Pergi Menemui Zaid Bin Arkom Untuk Menanyakan Hal Itu Ternyata Jawabannya Sama Seperti Keterangan Yang Diberikan Albarok Bin Azif Tersebut Mohon Dijelaskan Pada Kalimat Dari Sabda Rasulullah Jual Beli Selama Dilakukan Dengan Kontan Maka Hal Itu Tidak Dilarang Sedangkan Jual Beli Yang Pembayarannya Ditangguhkan Maka Yang Demikan Itu Adalah Riba Coba Artinya Dari Awal Jangan Baca Pelan Dari Awal Dari Aku Minhal Ia Berkata Ada Ada Seorang Temanku Menjual Perak Dengan Sistem Pembayaran Yang Ditangguhkan Hingga Satu Musim Atau Musim Haji Nah Yang Dijual Apa Perak Termasuk Komoditi Ribawi Tidak Iya Maka Kalau Yang Dijual Perak Emas Dengan Cara Ditangguhkan Atau Kredit Maka Nabi kita Bersabda Ini Konteknya Jual Beli Perak Komoditas Ribawi Maka Nabi kita Bersabda Maka Nayadan Biadin Falabak Sabihi Wa Maka Nanasi Atan Fahu Riba Kalau Jual Beli Perak Emas Itu Dilakukan Dengan Kontan Maka Tidak Mengapa Boleh Tetapi Kalau Pembayarannya Ditangguhkan Fahuwa Riba Pembayar Emas Di kredit Di ini Itu Riba Ini Konteknya Jual Beli Dengan Komoditi Ribawi Kalau Ditangguhkan Di kredit Maka Itu Riba Ini Sudah Cukup Jelas Nabi Bersabda Demikian Karena Memang Temannya Abu Minhal Tadi Yang Dijual Adalah Perak Berhubungan Dengan Harta Hasil Riba Bagaimana Hukumnya Usaha Yang Dulu Modalnya Dari Hutang Bank Konvensional Usahanya Sekarang Sudah Berkembang Kesat Setelah Tahu Bahwa Hutang Bank Konven Adalah Riba Kemudian Meninggalkan Cara Permodalan Dengan Riba Pertanyaan Yang Pertama Bagaimana Harta Dari Hasil Usaha Tersebut Ustadz Apakah Tetap Halal Usahanya Dijalankan Sebagaimana Mestinya Sekarang Kemudian Yang Kedua Bagaimana Cara Membersihkan Harta Dari Sisa Riba Yang Dulu Belum Dihasilkan Karena Belum Tahu Ya Kalau Dulu Belum Tahu Karena Ngaji Menjadi Tahu Ternyata Mencari Harta Itu Ada Aturannya Dalam Islam Lapa Terus Geloh Sudah Berkembang Pesat Usahanya Modalnya Dari Modal Riba Apa Terus Ngerti Orang Ngaji Ngaji Ngerti Ngerti Bagaimana Caranya Tinggalkan Riba Bagi Siapa Yang Telah Sampai Kepadanya Peringatan Tentang Riba Dari Dari Ayat Al-Quran Maupun Dari Hadis Hadis Rasulullah Kewajibannya Hanya Satu Wisur Rasah Mikir Lagi Fantaha Segera Tinggalkan Sudah Gak Tentang Lagi Lagi Saya Dapat Modal Dari Mana Itu Berarti Tidak Yakin Dengan Allah Tidak Takut Dengan Ancaman Ancaman riba kenapa? karena kepingin dunia sehingga untuk meninggalkan riba itu angel dulu belum tahu modalnya dari riba sekarang sudah tahu kalau mau nambah modal jangan ngambil modal riba ngambil modal yang memang sesuai dengan prinsip syariah meski belum 100% syariah namun sudah mengarah ke sana sedangkan Allah semaksimalnya kita jalankan perintah Allah meski belum 100% syariah namun usaha ke arah sana itu sudah ditempuh oleh karenanya kita milih jalan itu sekarang sudah tahu maka kalau mau modal usaha jangan ngambil modal dari riba ngambil dari syariah yang di ikat dengan prinsip syariah tapi surasa kok kan mikir mikirnya pokoknya syariah oh ini non syariah ini syariah saya mau modal usaha pilih yang syariah nah kalau syariah itu nanti marginnya lebih besar nah yang non syariah bunganya lebih kecil mau kecil mau sedang mau besar kalau itu bunga namanya riba tidak usahanya bagaimana apakah diganti tidak terus jalankan hanya nanti mau nambah modal lagi pilih yang syariah jangan ngambil modal secara riba ya ada lagi ada permintaan untuk memindahkan mobil mobil Honda mobilio metalik dengan nomor polisi B 1180 B IF yang diparkir di jalan depan majelis dimohon untuk dipindahkan sekarang kalau mobil mobilio metalik dengan nomor polisi B 1180 B IF yang diparkir di jalan depan majelis mohon untuk dipindahkan sekarang nah itu Honda mobilio B 1180 B IF metalik silahkan segera dipindah nah kalau diparkir di depan majelis gimana oke lanjut apakah apakah barang-barang ribawi tersebut bisa dikiaskan dengan padi kedele jagung dan lain-lain soalnya orang-orang desa biasa kalau pada musim tanam terkadang tukar-menukar barang-barang tersebut untuk ditanam di lahan para petani ya bisa gandum dengan beras dengan singkong bisa itu bisa dikiaskan ya kalau tukar-menukar harus sepadan kalau tukar menukar tapi kalau beda jenisnya singkong dengan beras sama apa beda beda kalau beda jenisnya silahkan fabi'u kai fasyi'tum idakana yadan biadin sepenting tunai ada serah terimanya tapi kalau sama singkong dengan singkong beras dengan beras itu timbangannya harus sepadan ya ada lagi sebagai BNS gaji dilewatkan pada bank konvensional sisa gaji tiap bulan masih disimpan di bank tersebut dan ada tambahan bunga dari bank bagaimana gaji tersebut apa mengandung riba kemudian yang kedua apabila nama kita dipinjam orang lain untuk meminjam uang di bank konvensional atau di kooperasi simpan pinjam yang membungakan uang apa kita menanggung dosa riba lah kok kok mau namanya dipinjam itu kalau gak di angsur jenengan sing duya uya misal yang pinjam saya saya pakai namanya Satgozali saya gak ngangsur yang dikejar siapa Satgozali yang dikejar tertimpa madorot Satgozali nage saya saya dengan santenya ya kono sahuran yang ingin duya uya kan gitu nama-nama siapa bukan nama saya apalagi ini dipinjam untuk hutang riba maka bisa termasuk dalam hadis nabi itu la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama akilar riba rasulullah melaknat pemakan riba wamukilahu rasulullah melaknat orang yang memberi riba wasyahidehi rasulullah melaknat dua saksi riba wagatibahu rasulullah melaknat pencatat transaksi riba waqala hum sawa'un mereka yaitu keempat empat nya itu sama saja mau pemakan riba mau yang memberi riba pencatat riba pencatat transaksi ribawi saksi ribawi itu sama-sama sama-sama mendapat laknat dari rasulullah nah kalau pancengen perso namanya dipinjam untuk utang riba ya jangan mau kalau mau bisa masuk dalam hadis nabi ini bisa masuk dalam hadis nabi ini berarti menyaksikan menjadi saksi dalam praktek ribawi sudah terlanjur nah kalau sudah terlanjur ya sudah besok lagi kalau dipinjam jangan mau nama dipinjam wong dipinjam pancengen harus perso ini untuk apa untuk minjam minjamnya dimana di lembaga keuangan syariah nanti akatnya apa untuk apa tambah modal ya sudah dan peminjamnya juga harus jujur wong kita itu harus jujur datang ke lembaga keuangan ini sebetulnya yang pakai saya namun ini saya pinjam nama saudara saya nanti tidak disili kalau tidak disili memang sudah resikonya kulil hak wala karena murran begitu dasar setan itu yang mengejok manusia untuk kepentingan duniawi koyok-koyoknya tidak apa-apa nyilih jeneng untuk pinjam riba jangan-jangan dapat hasil dipinjam namanya kau diopahi sekian karena dulu belum tahu sekarang sudah tahu mau nampun pada Allah terus minta segera pokoknya ngangsuri yang tertib kalau kalau tidak tertib panjenengan yang dikejar kejar nanti apalagi agunannya juga atas nama jenengan di lelang nanti agunan jenengan meski yang pakai orang lain namanya bang itu bukti otentik saja namanya siapa agunannya atas nama siapa itu yang dikejar besok lagi jangan mudah-mudah meminjamkan nama untuk hal-hal yang seperti itu harus tahu itu pun dengan syarat peminjamnya harus jujur bahwa ini yang pakai saya yang minjam saya tetapi pakai nama saudara saya kenapa karena agunannya juga atas nama saudara saya kita jujur sudah ya ada lagi yang tadi yang PNS gajinya lewat bank konven oh ya PNS gajinya lewat bank konven gajinya berapa misal 1 juta tapi PNS lebih dari itu ini hanya misal saja setiap bulan 1 juta tunjangannya berapa misalkan setiap bulan gaji pokok plus tunjangannya 1 juta 500 ditransfer ke bank konven ya sudah ambil gajinya saja dan bisa mengajukan permohonan seperti ahad yang lalu itu mengajukan permohonan ke pihak bank bahwa rekening atas nama saya tidak perlu diberi bunga dan ternyata pihak bank juga menyetujui sehingga rekening atas nama jenengan itu sebagai gaji tidak akan diberi tambahan bunga oleh bank tidak diberi bunga jadi murni gaji jenengan disitu itu tidak apa-apa atau jenengan ambil saja gajinya ini kan perso gaji PNS berapa plus tunjangannya 1 juta 500 misalkan ya sudah setiap bulan begitu ditransfer ambil transfer ambil jadi ambil gaji jenengan saja ya ada lagi dulu kami pinjam bank konvensional untuk modal usaha dan untuk membangun rumah sebagian bahkan sampai bertahun-tahun karena kebodohan kami karena belum tahu dan belum mengaji tetapi di waktu itu kami merasa sangat tertolong dengan ada pinjaman bank saat itu kenyataan saya bisa punya modal bisa membangun rumah dan bahkan sampai dengan sekarang modal itu masih walaupun sekarang sudah tidak pinjam bank karena sudah tahu dan sudah mengaji pertanyaan apakah rumah dan modal kami yang masih itu riba kalau riba harus bagaimana saya Ustadz padahal sudah kami keluarkan zakatnya semoga Allah mengampuni kami dari kebodohan kemudian mohon solusi dan tausiahnya karena belum tahu maka sudah jangan lagi lakukan riba apa yang dilakukan mohon ampun kepada Allah kemudian ikuti dengan melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin surat limran nama surat 3 ayat 135 136 dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan kecil atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui nah ini dulu dan orang-orang yang berbuat keji riba itu termasuk perbuatan keji zina perbuatan keji karena perbuatan itu maudaratnya tidak menimpa pelakunya sendiri namun juga menimpa orang lain atau audolamu anfusahum menganiaya diri sendiri artinya terus bermaksiat kepada Allah terus berbuat dosa melanggar aturan Allah melanggar aturan Rasulullah artinya menganiaya diri sendiri diperintahkan berkata jujur kok suka bohong kok suka fitnah kok suka mengambil barang milik orang lain ini berarti menganiaya diri sendiri kemudian setelah datang peringatan dari Allah Allah dia ingat Allah dulu tidak ngerti setelah takde berkuran menjadi tahu sehingga ingat Allah oh ternyata berbuat kecil berbuat aniyaya pada diri sendiri itu dilarang oleh Allah sehingga dia ingat kepada Allah setelah itu tanpa tunggu waktu kan ini ini pakenya fa fa fastah faru bukan wawu bukan wastah faru tetapi fastah faru fa disitu harfun bila hudud harfun bila hududin huruf tanpa jeda waktu artinya tidak menunggu waktu begitu datang petunjuk dari Allah datang peringatan dari Allah takde berkuran paham bahwa itu larangan dari Allah maka dia tidak pikir-pikir lagi tidak nunggu-nunggu lagi kalau datangnya ayat dia paham ayat dan hadis tentang larangan berbuat keji dan buat aniaya terhadap diri sendiri maupun orang lain itu dia tahunya pagi hari maka dia tidak tunggu sore hari untuk mohon ampun kepada Allah kalau ayat itu pakenya wawu maka ada kesempatan dulu ada waktu jeda namun ini pakenya fa sehingga tidak usah mikir tidak usah mikir oh riba tapi saya dengan utang riba menguntungkan saya mau tobat sekarang nanti gimana tidak punya modal itu namanya masih mikir-mikir kalau masih mikir-mikir maka sulit untuk diampuni dosanya untuk bisa diampuni dosanya oleh Allah dulu tidak tahu setelah ngaji jadi tahu maka langsung segera berbenah bertobat mohon ampun kepada Allah karena tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah apakah cukup hanya mohon ampun ternyata tidak ada syarat berikutnya walam yusirru alama fa'alu wahum ya'alamun dan dia tidak akan pernah kembali lagi tidak akan terus menerus melakukan perbuatan keji dan aniyah itu sedang mereka mengetahui sekarang kita tahu riba itu dilarang oleh Allah dan Rasulullah maka begitu tahu segera hentikan jangan tunda-tunda lagi dan nanti kondisi sesulit apapun ingat ya kalau kita dari jalan setan mau hijrah menuju jalan Allah pasti akan ada ujian dari Allah dari jalan riba kemudahan demi kemudahan rasa-rasanya selalu didapat sehingga tampak menyenangkan sehingga kita merasa bahwa tertolong dengan riba tidak ada ceritanya barang haram kok bisa menolong itu tidak ada kalau tidak percaya teruskan ribanya itu karena Allah belum hancurkan tinggal tunggu waktu saja Allah masih beri kesempatan untuk berpikir walau yu'akhidullahun nasabidulmin ma taroka alaiha min dabah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa'idha ja'ajaluhum la yastakhiru nasa'ah wa la yastaktimun jika Allah itu menghukum manusia karena berbuat salah sekali berbuat dosa dua kali berbuat dosa langsung Allah hukum langsung Allah turunkan adab ma taroka alaiha min dabah ini saya Allah tidak akan sisakan satu makhluk yang melata yang masih hidup di atas muka bumi berarti kita pun juga sudah mati semua karena manusia itu terus berbuat dosa mahalul khotok wan nisyan yang maksum itu nabi kita tidak maksum berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita lakukan andai kata Allah langsung hukum sekali kita berbuat dosa Allah langsung turunkan hukumannya kita langsung dimatikan oleh Allah tidak ada satu pun manusia yang masih hidup di atas muka bumi ini karena semua manusia kecuali nabi sudah pernah berbuat dosa tapi walaqi yu'akhiruhum ila ajalim musama Allah beritangguh hukuman dari Allah azab dari Allah masih Allah tahan Allah tangguhkan biar manusia itu mikir apakah akan terus isror dalam kemaksiatan atau berhenti total dari kemaksiatan itu kalau berhenti total dari kemaksiatan walam yusiru ala mafa'lu wahum ya'lamun dan mohon ampun kepada Allah kemudian diikuti dengan perbuatan baik maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah tapi kalau sudah tahu itu perbuatan maksiat kepada Allah melanggar larangan agama kok terus-terusan karena merasa tertolong Allah riba yoben doso yoben nyatanya aku dengan riba punya modal usaha bisa jalan keluarga bisa makan bisa bayar SPP itu kan setan yang masuk doso yoben nah ini berarti dia memilih jalan setan dengan tangguh yang Allah berikan dia tidak bisa menggunakan dengan baik kalah dengan hawa nafsu sehingga doso yoben nanti sampai dihadapan Allah ya Allah kenapa saya masukkan dalam neraka Allah akan jawab neraka yoben kamu nangis ya nangis kamu mau mengaduh merintih yoben rau dudurusanku nanti Allah akan begitu kalau kita ini terhadap larangan Allah yoben riba yoben doso yoben kata Allah neraka yoben padahal biar bagaimanapun ketetapan Allah kalau tidak percaya teruskan ribanya teruskan ribanya itu tinggal tunggu waktu saja kalau sekarang belum belum dihancurkan oleh Allah belum dimusnahkan oleh Allah karena Allah masih memberi tangguh untuk kita berpikir kalau ada yang merasa aman selamat oh nyatanya saya utang bank titil utang rentenir nanti seiki ternyata harta saya semakin banyak semakin banyak isoh tuku itu usaha saya semakin maju berarti dia merasa aman dari adab Allah merasa aman hanya orang-orang yang kufur yang kafir sajalah yang merasa aman dari azab Allah itu tangguh yang Allah berikan bisa jadi perasaan aman kita karena kita sedang terkena istidrat menuju jalan kehancuran kebinasaan namun kita tidak merasa seolah-olah aman-aman saja bisa jadi pintu-pintu kesenangan pintu-pintu kemaksiatan sudah Allah buka lebar-lebar dari berbagai penjuru bisa jadi coba diingat itu al-araf tentang istidrat falamma nasu madhukiru bihi fatahna alayhim abuaba kulli syai' hatta iza farihu bima'udu akadna hum bakhtatan fa'idahum mublisun al-an'am 44 surat al-an'am nama surat 6 ayat 44 falamma nasu madhukiru bihi fatahna alayhim abuaba kulli syai' hatta iza farihu bima'udu akhadna hum baghtatan fa'idahum mublisun maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong maka ketika itu mereka terdiam berputus asa merasa tertolong dengan hutang riba kalau tidak segera kembali kepada Allah jangan-jangan termasuk dalam ayat ini na'udzubillah dibukakan pintu-pintu kesenangan oleh Allah dari berbagai penjuru usahanya dari modal riba dari modal riba itu bisa punya rumah punya mobil usahanya jalan lancar mengembangkan sayapnya dalam usaha punya outlet dimana-mana buka dimana-mana ini jangan-jangan Allah bukakan pintu-pintu kesenangan ini istidrat tinggal tunggu waktu kata Allah hatta idha farihu bima utuh pada saat nanti dia sedang bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepadanya pintu-pintu maksia dibuka lebar sehingga harta kemudahan berdatangan secara bertubi-tubi seneng ketika ketika tengah menikmati itu semua tiba-tiba akhotna hum bakhtah kami timpakan adat pada mereka dengan tiba-tiba bakhtah itu lebih cepat daripada kedipan mata namanya bakhtah sekonyong-konyong secara tiba-tiba tanpa kulonuun dulu baru seneng-seneng dengan modal riba datang peringatan pada Allah tidak mau berhenti tidak mau bertobat terus dalam riba karena merasa tertolong merasa mendapatkan kemudahan tangguh yang Allah berikan tidak digunakan untuk berpikir dengan cernih sehingga terus isror dalam kemaksiatan dalam perbuatan keci riba maka janji Allah akhotna hum bakhtah akan kami timpakan kepadanya kepada mereka siksaan yang datangnya sekonyong-konyong bakhtah lebih cepat daripada kedipan mata sangat cepat kenapa karena tangguh sudah diberikan oleh Allah untuk berpikir ternyata tetap milih itu milih jalan riba jalan setan maka Allah pun juga akan datangkan azab itu secara cepat datangnya tanpa kulonun ketika azab itu datang yang bisa dilakukan hanya terdiam berputus asa oh ternyata janji Allah benar adanya Allah sangat benci sangat melaknat riba Allah akan azab orang-orang yang terus dalam praktek kemaksiatan salah satunya praktek ribawi ternyata betul janji Allah pada saat azab itu datang kita mau bertobat sudah tertutup nyawa sudah dikerongkongan pintu tobat sudah tertutup rapat mengetahui hal itu yang dia bisa lakukan hanya satu yaitu diam berputus asa karena tobat sudah tertutup tidak diterima oleh Allah dia putus asa putus asa di hadapannya seksaan yang membinasakan dan dia harus masuk ke dalam seksaan itu tanpa tepi tanpa ujung selama-lamanya tapi kalau dia memilih menghentikan perbuatan maksiat tangguh yang Allah berikan betul-betul digunakan sebaik-baiknya untuk muhasabah nafsiyah sehingga betul-betul menghentikan dari perbuatan maksiat salah satunya perbuatan riba itu dan mohon ampun kepada Allah kemudian mengikuti perbuatan dosanya dulu perbuatan ribanya dengan beramal soleh sebaik dan sebanyak mungkin ya amal soleh itu amal yang diperintahkan oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah apapun bentuknya solatnya lebih tertib ngajinya lebih seregep sedekahnya lebih kenceng bicaranya lebih baik lagi jadi ucapan perbuatannya itu menunjukkan nilai-nilai Quran nilai-nilai sunnah itulah amal soleh apa yang dijanjikan oleh Allah kembali ke Al-Imran 136 tadi mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dosa di sisi Allah dulu tidak tahu pinjam modal riba setelah ngaji jadi tahu maka hentikan kalau butuh modal lagi jangan pinjam yang riba hentikan itu mohon ampun pada Allah ikuti dengan berbuat baik sebanyak mungkin maka janji dari Allah dosanya akan diampuni kalau dosanya diampuni maka dia akan mendapatkan janji yang kedua dari Allah yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal beramal menghentikan perbuatan dosanya berpindah menuju perbuatan yang Allah Ridhoi dan Rasul tuntunkan itulah sebaik-baik balasan orang yang beramal maka kalau merasa sampai saat ini masih punya perasaan merasa tertolong karena riba bisa jadi tanpa disadari tidak yakin dengan ketetapan Allah yang hakullah riba secara tidak langsung seolah-olah kita mengatakan Allah janjikan bahwa Allah akan musnahkan harta riba nyatanya modal saya dari riba sekarang usaha saya berkembang pesat hasil melimpah berarti ayat Allah ini tidak betul secara tidak langsung kita mengatakan begitu padahal di ayat lain Allah tetapkan Allah beri tangguh Allah bukakan pintu-pintu kesenangan lebar-lebar kemudahan akan didapat namun kalau sudah tiba waktunya yang Allah tetapkan Allah timpakan siksaan dengan tiba-tiba kalau itu terjadi terdiam berputus asa harta ribanya tidak bisa menolong dirinya saat dia ditimpa adab oleh Allah adab itu tidak bisa ditunda kedatangannya disogok dengan uang itu tidak bisa tidak bisa sebanyak apapun harta dari riba kalau Allah sudah tetapkan turunkan adab maka sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak akan bisa menangguhkan datangnya adab Allah korun tanjirkan kenal korun kenal tenbundi kita dengar kisah itu dalam Al-Quran laroi bafi berarti nyata kisah itu korun itu sugiye sakjabal ikat sampai sekarang masih kita cari hartanya harta korun sampai kuncinya itu diangkat oleh sejumlah orang yang kuat kuat orang kuat kuat itu keker itu tidak kuat baru mengangkat kuncinya belum mengangkat harta bendanya kuncinya saja tidak kuat tapi ketika diingat peringatan dari Allah dari Allah tidak dikubris datang adab dari Allah korun sak harta bendanya semuanya tenggelam ditelan bumi bukan hanya korunnya seluruh hartanya tenggelam ditelan bumi makanya masih dicari sampai hari ini bahwa menawa untuk hartanya korun itu gambaran saking kayanya korun tetapi ternyata hartanya korun tidak sanggup untuk nyogok nyuwap sehingga tertunda datangnya adab dari Allah tidak ada manfaatnya harta kalau adab sudah datang ya maka tobat pada Allah mau nampun pada Allah rumah usahanya bagaimana ya sudah dulu belum tahu mau nampun pada Allah usahanya tetap jalankan sebagaimana mestinya keuangan dalam usaha itu atur dengan prinsip prinsip syariah usahanya semakin maju hasilnya semakin banyak jangan gaya hidupnya yang semakin meningkat tetapi gaya sedekah yang ditingkatkan gaya infak yang ditingkatkan karena itulah harta kita yang sesungguhnya kalau terus-terusan mengikuti gaya hidup gak ada selesainya punya bid motor punya harta lebih beli mobil sudah punya mobil punya harta lebih pengen mobil yang lebih bagus yang memang mewah sudah diberi oleh Allah mobil mewah pengen helikopter punya helikopter pengen jet pribadi punya jet pribadi satu pengen punya dua kemudian beli kapal pesiar terus akhirnya gak ada selesainya selesainya kapan kalau sudah mati kalau sudah mati kalau mulutnya sudah tersumpal dengan tanah artinya sudah mati diuruki lagi berhenti keinginannya ya kemudian diampuni dosanya oleh Allah mulai detik ini hijrah jangan lagi dekat dekat riba modal usaha jangan ambil dari yang riba oke ada lagi saya sebagai anggota koperasi yang kegiatannya simpanan pokok simpanan wajib simpanan sukarela simpanan hari tua simpan pinjam anggota voucher belanja biaya biaya siswa sekolah kegiatan sosial lainnya kegiatan simpan pinjam ada jasa 0,9% dari pokok ada pembagian SHU sisa hasil usaha tiap tahun ke semua anggota pertanyaan apakah kegiatan koperasi tersebut termasuk riba bagaimana sikap saya selanjutnya harus berhenti menjadi anggota koperasi atau tidak kemudian pertanyaan yang hampir mirip Ustaz di balai desa saya ada dana dari pemerintah sebesar 100 juta lalu uang itu dipinjamkan ke masyarakat syarat pinjam harus menjadi anggota dengan membayar 50 ribu untuk menjadi anggota uang 50 ribu ikut dipinjamkan kalau hutang ada administrasi dan angsuran ditetapkan 12 kali kalau hutang 3 juta menjadi 3 juta 540 ribu tiap tahun ada pembagian SHU apakah hutang-hutang seperti ini termasuk riba kemudian di kampung saya ada arisan RT di setiap satu bulan sekali terus arisan itu di kopiok siapa yang dapat bertempat di rumahnya dan uang arisan itu untuk makan-makan dan kadang tombok dan bagaimana hukumnya yang pertama tadi tentang koperasi pertanyaannya kurang begitu jelas itu simpan pinjamnya dengan administrasi 0,9% tadi itu simpan pinjam untuk apa kalau simpan pinjam hanya pokoknya nyilih duit dok nyilih duit dia untuk apa pokoknya saya pinjam uang disitu mungkin bukan untuk jual-beli bukan untuk usaha pokoknya nyilih duit pinjam uang untuk makan kemudian ada persyaratan 0,9% padahal dia pinjam uang untuk makan harusnya itu korp akad syariahnya korp pinjam 1 juta kembalikan 1 juta kalau ada 0,9% pokoknya kamu pinjam uang dari koperasi ini untuk apapun terserah kamu yang penting ada 0,9% ketika kamu mengembalikan berarti itu tidak sesuai dengan prinsip syariah itu bunga kalau bunga ada riba bunga ada riba bagaimana yang harus dilakukan jangan pinjam disitu nah kalau sumbangan sukarela simpanan sukarela simpan sukarela untuk hari tua beri syarat jangan dipinjamkan kalau minjamkan jangan diberi bunga ini simpanan saya boleh dipinjamkan tetapi jangan diberi bunga gak bisa menurut manusia kan gak bisa pokoknya manusia itu serba poraisosik itu karena koperasi ini ini gak bisa itu kan menurut akalnya manusia sebetulnya manusianya tidak mau untuk berubah sehingga belum dicoba belum diusahakan sudah mengatakan tidak bisa mendahului ketetapan Allah padahal Allah itu berjanji kalau ada niat mujahadah betul kesungguhan betul untuk berubah mencari ridha Allah Allah akan tunjukkan banyak jalan kalau kita mengatakan tidak bisa itu uang koperasi berarti itu masalah ada di kita bukan ada di janji Allah kalau janji Allah sudah jelas sekali clear tidak perlu ditawar tinggal kita laksanakan saja dengan kesungguhan termasuk kesungguhan dengan simpan simpan disitu tidak apa-apa tapi kesungguhannya kemaksimalannya pesan ini uang saya saya beri amanah kalau dipinjamkan boleh namun harus diatur dengan prinsip syariah untuk murabaha mudoroba itu boleh tetapi kalau dipinjam untuk makan maka ya boleh tetapi jangan ada bunga akadnya kot usahakan dulu jangan menyerah masa untuk melaksanakan kebenaran kok menyerah dulu kenapa menyerah kalah kenapa karena di depan matanya keuntungan dunia sehingga keuntungan akhirat menjadi tidak tampak tenggelam sudah koyok angel sih gitu khufatil jannah bilmak karih wahufatil nar bis syahawat surga itu memang tertutup jalan menuju surga itu tertutup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan jalan ke neraka dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan sehingga manusia untuk menempuh jalan ke surga belum berusaha sudah menyerah kalah wangel wang koperasi tidak bisa dipilah-pilah padahal belum diusahakan kalau diusahakan kita akan temukan janji Allah waladina jahadu itu Allah akan tunjukkan banyak cara tunjukkan banyak jalan kalau menurut akal kita koyonera mungkin tetapi kalau kita mujahadah betul sungguh-sungguh betul untuk mengerjakan kebaikan yang Allah ritoi yakinlah janji Allah pasti akan datang Allah akan tunjukkan banyak caranya itu yang pertama terkait kooperasi tadi kemudian yang kedua di balai desa ada dana dari pemerintah sebesar 100 juta kalau memang itu ada bunga tidak usah pinjam ada dana dari pemerintah memang itu bantuan dari pemerintah bantuan dari pemerintah itu ya seharusnya membantu itu masyarakat kesusahan dibantu disilii nanti mengembalikan sesuai dengan jumlah atau kalau mau memberi bantuan pada masyarakat misalkan diatur dengan prinsip syariah masyarakat pinjam untuk apa untuk usaha usahanya ini ini berikan maka bisa dengan mudorobah berikan dengan mudorobah diikat dengan mudorobah ada bagi hasil atau mudorobah mushtarokah itu juga bisa tetapi kalau pokoknya mau ngasal nyilih terus terserah jangan-jangan nanya saya nyilih kalau saya main kalah judi jadi anggota kooperasi kemudian pinjam untuk judi lagi maka bantuan pemerintah itu baik alhamdulillah tetapi pengemban-pengemban amanah misal di balai desa tadi aturlah sesuai prinsip syariah kalau memang mau membantu untuk kebutuhan makan berubah dan lain sebagainya dengan akat kot pinjam 500 ribu kembali juga 500 ribu itu boleh silahkan namun kalau sudah dipadok harus sekian persen buku nyilih buku apa terserah itu bunga tanpa akat-akat syariah itu bunga bagaimana caranya hindari itu tidak pinjam di situ juga tidak meninggal dunia apa syaratnya hidup harus pinjam di situ kan tidak tidak pinjam di situ kan tidak meninggal dunia meninggal dunia karena kulunafsin daikotul maut iya betul baik yang pinjam atau yang tidak pinjam pasti mati tapi bukan berarti pinjam di situ kalau tidak pinjam langsung mati itu enggak kalau pinjam berarti umurnya dua itu bukan jaminan maka jangan pinjam di tempat itu ya kemudian terkait dengan arisan arisan itu urusan keduniawian al-aslu'an asya al-ibaha hukum asal sesuatu itu mubah kalau tidak ada larangannya maka boleh arisan itu kan kita ngumpulkan uang uang-uang kita sendiri misal yang ikut seratus orang kemudian arisannya seratus ribu biasanya diundi setelah diundi keluarlah satu nama maka dia akan dapat berapa sepuluh juta nanti di pertemuan berikutnya dia juga membayar lagi itu uang-uang dia sendiri kemudian yang dapat arisan ke tempatan rumahnya itu 10 juta kenapa nyenengan nyugui seharga 15 juta ya tombok gitu loh itu boleh arisan itu selama tidak melagar syariat itu uang-uang kita kita kumpulkan kalau datang waktunya kemudian di kopiok keluar nama seseorang nanti yang dapat arisan konsekuensinya rumahnya ditempati kalau dapatnya 5 juta ya jangan nyugui seharga 5 juta 100 jenengan tombok 100 ribu oh tidak apa-apa saya tombok kalau begitu ya tidak masalah dapat 5 juta uang jenengan sendiri wah ini kebetulan Alhamdulillah Allah beri rezeki tamunya datang 100 jenengan habis lebih dari 5 juta misalkan karena Allah kasih rezeki jenengan memilih menu yang spesial harganya mahal mahal tidak mengangkat di luar kemampuan namun lebih dari 5 juta ya tidak apa-apa tidak masalah itu sukarela ya ada lagi kerja di bank konvensional atau yang mengandung riba misalnya jadi klinik servis atau satpam hukumnya bagaimana ya jenengan klinik servis satpam sudah disitu tunaikan kewajiban dengan baik dengan maksimal jenengan jaga kebersihan kalau satpam jaga keamanannya kalau klinik servis berarti menjaga kebersihan jenengan digaji halal sudah digaji halal karena jenengan jaga kebersihannya jaga keamanannya tanggung jawab jenengan disitu kalau tertunaikan dengan baik insyaallah halal ya ada lagi mohon pencerahnya apakah transaksi pada pasar modal ini riba atau tidak kemudian yang kedua saya mengikuti asuransi dan saya memilih produk asuransi yang dilakukan dengan syariah masa asuransi 10 tahun alhamdulillah bulan november 2022 jatuh tempo jika saya diberi tambahan dari sejumlah premi yang saya store apakah tambahan yang saya terima riba atau tidak ini asuransi dulu ya asuransi selama diikat dengan syariah itu insyaallah tidak riba kenapa karena asuransi syariah itu setidaknya disitu ada empat akad tinggal panjenengan pilih yang mana yang pertama akad tabaruk tabaruk itu tolong menolong jadi akad tabaruk tolong menolong sehingga tidak ada keuntungan disitu uang tolong menolong sehingga masing-masing sohibul mal yang membayarkan iurannya tadi itu niatnya untuk tabaruk tolong menolong membantu sesama peserta asuransi itu tabaruk kemudian yang kedua tijaroh tijaroh mungkin dalam hal ini bisa mudorobah mudorobah berarti perusahaan asuransi sebagai mudorib pengelola dana asuransi kemudian peserta asuransi itu sebagai sohibul mal pemegang polis sohibul mal kemudian premi atau dana asuransi ini boleh dijadikan invest oleh perusahaan asuransi tadi kemudian dari keuntungan hasil investasi itu selama investasinya dalam hal yang halal itu diperbolehkan keuntungannya dibagi rata sesama peserta asuransi dibagi hasilkan kok dibagi rata dibagi hasilkan sesama peserta asuransi maka jenengan dapat premi tadi dapat kelebihan itu bisa jadi karena memang dana premi tadi diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sehingga ada keuntungan dari keuntungan itulah kemudian panjenengan dibagi hasil mendapat bagi hasil itu mudoroba atau akad ketiga yaitu wakalah bil ujroh perwakilan dengan upah perusahaan asuransi punya keahlian untuk mengelola dana asuransi dia punya peserta asuransi membayar premi itu tadi dana premi diinvestasikan oleh perusahaan asuransi hasil untungnya dibagi kepada peserta asuransi perusahaan asuransi tidak boleh mengambil keuntungan dari dana yang diinvestasikan tadi kenapa karena perusahaan asuransi tadi sudah mendapat ujroh upah dari jasa pengaturan dana itu dana asuransi tadi yang keempat mudorobah mustarokah jadi baik perusahaan asuransi maupun peserta asuransi sama-sama punya dana disitu sehingga dananya diinvestasikan mungkin untuk usaha atau lain sebagainya keuntungan dari itu maka dibagi hasil antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi maka namanya mudorobah mustarokah sehingga sumber dananya bukan dari peserta saja namun perusahaan asuransi juga punya dana yang diinvestasikan disitu sehingga mustarokah saling ikut serta perusahaan asuransi menyertakan dananya peserta asuransi menyertakan dananya kemudian dana dari perusahaan tadi dan dana dari peserta diinvestasikan maka dapat keuntungan lah keuntungannya itu dibagi hasil antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi ini akat-akat yang ada dalam asuransi syariah kalau ini yang dilakukan insyaallah asuransi itu halal asuransi syariah dan asuransi syariah itu ingat ada keterjaminan tidak hapus atau tidak hilang dana yang sudah dibayarkan yang sudah disetorkan jadi ada keterjaminan dalam asuransi syariah misalkan sudah setor dana kemudian jatuh tempo dananya tetap ada tidak seperti asuransi asuransi yang non syariah itu yang non syariah itu kalau sudah jatuh tempo maka dananya kan hangus dananya hilang maka kalau bapak ibu mau ikut asuransi pilih yang syariah dari setidaknya empat akad tadi pilih salah satu mau akad yang mana kemudian yang pertama tadi apa apakah transaksi pada pasar modal riba atau tidak contohnya bagaimana pasar modal tidak ada keterangan siapa mau yang biasa transaksi di pasar modal berikan contohnya pasar modal jangka pendek atau nanam saham gitu menanam saham tidak ada keterangannya sudah 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 istat narjo ya pasar modal ini anunya bagaimana contoh konkretnya apakah menanam saham pada perusahaan sehingga kita ikut punya modal di situ misalkan ada salah satu perusahaan bergerak di bidang jual beli misalkan kemudian kita ikut nanam modal kita melepas modal kita di pasar itu itu bagaimana transaksinya kalau memang yang dimaksudkan seperti itu ya dilihat perusahaannya kalau perusahaannya bergerak di bidang hal-hal yang memang halal dalam agama ya maka boleh tapi kalau perusahaan itu bergerak di bidang yang diharamkan oleh agama misalkan jual beli miras perusahaan yang memang di situ jual beli miras perusahaan di situ ada praktek-praktek ribawi dan lain sebagainya dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama maka tidak boleh melepas modal untuk memodali perusahaan yang memang dia bergerak di bidang yang haram bidang yang melanggar aturan agama maka tidak boleh tapi kalau memang bergeraknya di bidang yang halal maka sah-sah saja ya ada lagi teman saya yang mempunyai usaha simpan pinjam jadi seumpama kita membutuhkan barang misalnya hp teman saya mencarikan barangnya misal hp seharga 3 juta maka pembayarannya dilakukan sebanyak 12 kali dengan angsuran 320 ribu apakah yang demikian itu termasuk riba tidak itu jual beli kredit berarti teman jenengan bayar cash kepada penjual hp tadi lancengan beli kredit kepada teman panjengan itu tidak riba itu taksit kredit saling menguntungkan teman panjengan secara cash membayar hp di konter misalkan teman panjengan memberi keuntungan pada konter itu lancengan beli secara taksit secara kredit selama itu bukan barang ribawi maka sah-sah saja jenengan memberi keuntungan pada teman panjengan jenengan juga dapat keuntungan kalau cash tidak punya tapi kalau kredit nyicil jadi ringan nah itu bukan riba ya ada lagi barang apa saja yang bisa dikiaskan dengan enam komoditi ribawi makanan pokok kemudian alat tukar sehingga rupiah ini apa namanya itu emas perak itu bisa dikiaskan dengan rupiah karena rupiah ini sudah menjadi alat tukar yang berdiri sendiri kertas ini sudah menjadi alat tukar yang berdiri sendiri dan dia sudah mendapatkan nilai tukar yang penuh sebagaimana nilai tukar emas dan perak sehingga kalau pinjam rupiah 100 ribu kembalikan 100 ribu kenapa karena rupiah meski terbuat dari kertas namun ini sudah disepakati menjadi alat tukar yang berdiri sendiri dan dia sudah punya nilai tukar sepenuhnya sebagaimana nilai tukar emas dan perak maka kalau pinjam rupiah 1 juta kembali 1 juta kembalikan 1 juta tidak mengembalikannya tidak mengikuti inflasi nilai tukar kalau kita mengikuti inflasi nilai tukar itu ada unsur horor malahan ketidak pastian dan membingungkan yang meminjamkan uang saja juga tidak mengerti kelak dapat berapa dia harus mengembalikan berapa yang pinjam uang juga tidak mengerti harus mengembalikan berapa kalau kita mengikuti inflasi nilai tukar pinjam 1 juta berlalah selang 3 bulan atau 1 tahun menguat betul kuat dianget atau lemah yang minjamkan tadi itu juga tidak mengerti 1 tahun ke depan dia akan mendapatkan angsuran atau sahuran berapa kalau mengikuti inflasi nilai tukar yang minjem mau nyawur juga tidak mengerti harus nyawur berapa makanya sekalipun terbuat dari kertas namun rupiah sudah disepakati menjadi alat tukar yang berdiri sendiri dan dia punya nilai tukar penuh sebagaimana emas dan perak maka pinjam 1 juta kembali 1 juta sudah 10 tahun kalau 10 tahun sebetulnya dia mampu mengembalikan di bulan pertama atau tahun pertama karena iman-iman maka beda cerita dia kena hadis nabi matlul ghani zulmun kedoliman yang luar biasa sudah bisa mengembalikan namun tidak segera dikembalikan maka dia telah melakukan satu kedoliman yang sangat luar biasa karena 1 juta saat ini belum tentu senilai 1 juta 10 tahun mendatang maka itu satu kedoliman yang sangat luar biasa hutangnya tetap harus disaur 1 juta kedolimannya kedolimannya ini urusan dia nanti dihadapan Allah maka minta maaf pada yang ngutangi tadi kita 10 tahun belum mengangsur nilainya sudah berubah maka minta maaf mohon keikhlasannya ya maka makanan pokok kemudian mata uang itu bisa digiaskan dengan barang-barang ribawi tadi terus sudah di lingkungan RT saya setiap bulannya ada pertemuan warga selain membahas perkembangan kampung di situ juga ada iuran untuk kas kampung setelah iuran terkumpul lalu dipinjamkan bagi siapa yang mau membutuhkan pinjaman seandainya dalam satu bulan pinjam 100 ribu mengembalikan tetap 100 ribu tapi apabila dalam pertemuan berikutnya belum bisa mengembalikan bisa membayar anakannya 3 ribu begitu seterusnya sampai bisa mengembalikan uang pokoknya pertanyaan apakah itu termasuk riba 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 kita iuran kampung maka betul-betul saat ini kita membuktikan apa yang sudah disabdakan oleh nabi setidaknya 15 abad yang lalu layak tiyanna alennas zamanun sungguh sungguh dua kali sesungguhnya itu karena nabi menggunakan lamut tauqid dan nunut tauqid lam penguat dan nun penguat sehingga menguatkan apa yang diinformasikan oleh nabi kita layak dianna alennasi zamanun sungguh-sungguh benar-benar dua kali sesungguhnya pasti akan datang satu zaman menimpa manusia tidak tidak ada satu manusia pun kalau zaman itu sudah datang kecuali dia menjadi pemakan riba famal lemyakul asabahu min gubari zaman itu sudah datang kalau dia tidak makan riba dia akan terkena debunya riba ini berasur ahad yang lalu debu itu kecil gubar itu kecil berterbangan ke sana kemari sehingga bisa menempel kepada siapapun meski kita tidak punya niatan untuk makan riba namun kalau tidak hati-hati bisa terkena debu riba biar tidak terkena terkena debu riba ini sekecil apapun peluang untuk menghindar dari riba maka ambil peluang itu meski peluangnya hanya sekecil gubar sekecil debu kalau untuk menghindar dari riba peluangnya hanya sangat kecil laksana debu maka ambil peluang itu kita iuran kampung kita apa yang pinjam 100 ribu bisa kontan balik ini 100 ribu ternyata setelah itu ada akad berikutnya bagi yang sudah jatuh tempo belum bisa melunasi pokoknya maka dia bisa membayar hutangnya terus apa bunganya terus 2.500 biasanya dengan dalih biaya administrasi mesakke administrasi ini disalah-salah terus dijadikan kambing hitam dijadikan alat untuk berbohong untuk memanipulasi riba ini sebagai administrasi padahal bunga sebetulnya fitroh ketakwaan kalau disebut bunga saat ini di negeri kita banyak umat islam yang tidak mau wah ini bahaya kalau disebut bunga umat islam tidak mau jadi nasabah bahaya ini karena mayoritas penduduk di Indonesia ini agamanya islam biaya disamarkan jadi biaya administrasi kasian yang betul-betul administrasi mesakke jadi tidak dipercaya sehingga bayar anaknya misalnya anak orang salah apa-apa yang salah ibu yang salah bapak tapi yang disalah anaknya anaknya di dibayar bayar 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 yaitu bunga berbunga ada afam muda afah bunga berbunga nah bagaimana kita ya jangan pinjam jangan pinjam lah iuran kampung itu ya iuran boleh silahkan ini saya iuran di kampung tapi iuran saya bukan untuk praktek praktek riba iuran yang saya bayarkan untuk menolong meringankan orang yang sakit tetangga yang sakit untuk membangun selokan untuk ini untuk itu dan lain sebagainya bukan untuk riba sudah sampaikan itu omong omong rong pesen tritik ya enggak apa-apa hiuran dua ribu atau tiga ribu atau sekali pertemuan lima ribu pesen enggak apa-apa kalau yang dititipi tadi juga ngerti agama yang mengelola dana tadi juga ngerti agama tentu dia tidak akan melakukan praktek praktek yang seperti itu kalau ternyata podoh sama-sama taunya tetapi alah serah popoh doso yoben riba yoben ya berarti itu berjamaah melakukan praktek riba ya biar nanti ditanggung akibatnya sendiri-sendiri oleh Allah dihadapan Allah biar ditanggung akibatnya dihadapan Allah kelak saat nanti Pak RT tidak bisa nolong nanti di akhirat oh itu yang dawuh Pak RT ya Allah saya sebagai warga kampung yang baik saya ikut itu program itu karena yang dawuh Pak RT saya pekewuh kalau menolak karena kalau saya tidak ikut tergabung program itu nanti saya dikucilkan saya dianggap tidak bermasyarakat dan lain sebagainya dan lain sebagainya oh ya sudah karena kamu takut diusir dari kampung itu takut dikucilkan tapi kamu tidak takut dikucilkan dari surga tidak takut diusir dari surga ya sudah dimana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah rhodok pojok rhodok jerus itik ya sana tidak mau ya Allah orang gelap seret sudah seret seret oleh malaikat di atas wajahnya seret gedung gedung ramah salah seret terus sampai neraka uncal seperti pelung seperti njenengan nyeret sampah itu loh nyeret sampah itu kan tidak butuh dengan sampah njenengan neret teret mungkin sampahnya banyak seperti dulu waktu njenengan meninggalkan sampah di pondok itu ketika njenengan meninggalkan sampah di pondok itu jadi diseret seret sampahnya sampai tempat sampah tidak dilihat langsung duncal sampai duncal setelah itu dibakar sampahnya dibakar biar nanti bisa diisi sampah sampah yang lain gambarannya seperti itu biar mudah kita tidak butuh dengan sampah maka surga juga tidak butuh dengan pemakan pemakan riba diaret teret sampai neraka selangsung uncal tidak dilihat dulu selangsung diuncal sama ketika kita ngeret sampah sampai tempat sampah langsung kita buang gitu saja nah maka jangan tertarik dengan hal-hal yang seperti itu memang tampak menyenangkan ada hasilnya ada uangnya memang betul ada uangnya tetapi kesenangannya sangat-sangat menipu sedikit menipu sedangkan di akhirat itu lah kehidupan selama-lamanya kalau kita mati kita tinggalkan kehidupan dunia kita mati berarti itu langkah awal pintu gerbang pertama untuk kita menjalani kehidupan yang sesungguhnya kehidupan yang abadi panjang tanpa tepi panjang tanpa kesudahan pintu gerbangnya adalah kematian begitu kita mati berarti kita memasuki pintu gerbang kehidupan yang sangat-sangat panjang begitu kita mati tinggalkan dunia berarti kita masuk pintu gerbang untuk mengarungi kehidupan yang sangat panjang kalau kita tinggalkan dunia ini dengan khusnul khatimah maka dalam kehidupan panjang nanti yang abadi kita tidak akan pernah merasakan lelah tidak akan pernah merasakan sedih tidak pernah merasakan sakit letih jenuh jemuh menderita dan lain sebagainya karena min ahlil jannah tempat istirahat kita dalam kehidupan panjang yang abadi adalah surga surga itu tidak akan merasakan sakit jenuh lapar haus tidak akan pernah merasakan sengsara menderita ngantuk adanya seneng terus seneng sampai kapan selama-lamanya abadan abidin alal abad selama-lamanya tanpa tepi tanpa ujung kalau kehidupan dunia ini ada tepinya ada ujungnya ada selesainya kapan saat kita mati maka selesai kehidupan dunia tapi kehidupan akhirat kampung halaman kita yang abadi itu tidak ada lagi namanya mati selama-lamanya disitu kalau di surga ya selamanya di surga dengan penuh kenikmatan seret masuk neraka jadi penghuni neraka ya sudah selamanya disitu sampai nanti ada unta masuk lubang jarum mungkin tidak unta sebesar itu lubang jarum sekecil itu tiba-tiba unta berobos itu bisa tidak oh bisa kalau Allah berkehendak apakah mungkin Allah menghendaki nanti disana lubang jarumnya jadi sekecil-kecil unta unta jadi sekecil-kecil lubang jarum apa mungkin tidak mungkin selama di dunia unta sebesar itu lubang jarum sekecil itu selamanya ya begitu kalau Allah sudah membuat satu ketetapan tidak akan mengalami perubahan kita tidak akan pernah dapati ketetapan Allah sunnatullah mengalami perubahan mengalami pergantian maka pilihlah tempat istirahat terakhir kita nanti di kampung halaman yang abadi sejak di dunia mau istirahat dengan nyaman tenang senang terus maka ditempuh jalannya sejak di dunia jalan pulangnya ditempuh kalau pengen tempat istirahat yang menyengsarakan menghinakan dan lain sebagainya ya tempuh sejak di dunia di dunia menempuh jalan dengan penuh kesenangan namun di kampung halaman yang abadi yaitu kampung akhirat tempat istirahatnya tempat yang menyengsarakan sebaliknya tempat istirahat abadi itu yang menyenangkan harus ditempuh sejak di dunia dengan bersusah payah hal-hal yang tidak menyenangkan dulu usahanya tidak menyenangkan bosni menyenangkan ngos begini 3 jam 4 jam diakhiri itu kan membosankan tapi sabar sabarnya hanya 1,5 jam 2 jam kalau menurut waktu Allah usia kita terbatas sabar boya sedikit tidak apa-apa sabar nanti disana jenangan tempat istirahatnya yang kekal abadi menyenangkan mungkin boyoan meleh ditempuh sejak di dunia silahkan dipilih i'maluma syiktum berbuatlah segenda hatimu pilih tempat istirahat yang menyenangkan abadi tempuh jalan yang tidak menyenangkan sejak di dunia pilih tempat istirahat yang menyengsarakan abadi silahkan tempuh jalan yang menyenangkan penuh dengan kecocokan hawa nafsu sejak di dunia masing-masing akan mendapatkan balasannya yang setimpal kalau kata Allah hanya pada hari kiamat sajalah manusia akan diberikan balasan yang setimpal kalau nanti pada hari kiamat kita dijauhkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga itulah orang yang beruntung dan kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu yang melalekan manusia dari kehidupan yang sesungguhnya kelak yaitu kehidupan akhirat maka jangan pilih jalan kemaksiatan pilihlah jalan menuju keriduan Allah menuju kebahagiaan kenikmatan yang hakiki kenikmatan yang tidak menipu kenikmatan yang abadi yang tidak pernah habis tidak pernah sirna ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baka ini masih banyak usan ini mungkin nanti kita akan akhiri mungkin setengah dua belas karena nanti kami harus takziah almarhum Kiai Haji Dian Nafi kami harus takziah beliau ini salah satu pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah pengasuh pondok pesantren Al-Mu'ayyad Windan Makam Haji dan juga Ketua RMI Robito Ma'ahid Al-Islamiyah PBNU mari kita doakan beliau dulu Allahumma khfir lahu wa'alham wa'alhu wa'afihi wa'akrim lusulahu wa'awasim madkhallahu wa'asim hubima'il wa'asim wa'asim wa'aradib wa'anakim minal khutu yakamay nafasab wa'ayatim minal tanaswab diwitar minal tarihi wa'ahlam khairan minal akhli wa'asim khir minal jansi wa'kib natal kubri wa'ajaban Ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah ditempatkan dalam janahnya Nanti akan kita akhiri setengah dua belas karena pemakaman beliau jam satu Ya ada lagi Sesungguhnya riba itu pada hutang dihutang Bagaimana hukumnya ada orang yang jual bibit jagung kalau kontan seratus ribu per kilogram kalau bayar saat panen seratus sepuluh ribu per kilogram apa termasuk riba yang demikian kemudian yang kedua kredit pembelian barang contohnya hp lewat aplikasi yaitu diangsur enam atau dua belas bulan apakah itu masuk ke dalam riba contoh cash satu juta lapan ratus kemudian enam bulan dikalikan 350 ribu menjadi 2 juta seratus karena saya ada keinginan angsuran yang lain atau beli sekarang bayar satu bulan lagi harganya tambah ini dua pertanyaan mirip beda-beda tipis antara kredit dan bayar tempo bibit jagung maka harus kopdus tamannya ditetapkan dulu pilih salah satu kalau memang kontan cash 100 ribu kalau nanti panjerengan bayarnya saat panen 110 ribu per kilo pilih salah satu mana yang dipilih misalkan penjual punya dua harga antara harga cash dan harga tempo kalau bibit jagung saat ini cash jenengan 100 ribu per kilo tapi kalau jenengan nanti bayar saat panen 110 ribu per kilo lah pembelinya pilih mana kalau pilih saat panen berarti itu tempo maka nanti 110 ribu per kilo tidak boleh saat panen kemudian pembelinya ngeyel pokoknya 1 sewu per kilo karena ini harganya kan saat tenannya 100 ribu per kilo kalau saya cash karena hasil panennya takut terkurangi kalau memang kesepakatannya tempo berarti bayar saat panen itu berarti 110 ribu itu sudah kop tusamannya sudah maka 110 ribu per kilo dia bayar tempo harganya sudah disepakati kalau pilih cash ya cash beli cash 100 ribu begitu pula hp melalui aplikasi tadi kalau cash 1 juta kalau tidak cash 2 juta dalam 1 tahun misalkan boleh tidak boleh itu kredit itu kredit boleh itu taksit jual beli kredit ya ada lagi berikutnya mohon izin bertanya tambahan yang dimasuk dalam riba adalah tambahan nominal atau real mengingat uang saat ini memiliki 3 nilai yang berbeda antara nilai intrinsik nilai nominal dan nilai real sebagai contoh uang 100 ribu nominal memiliki nilai intrinsik kertas atau akun jauh di bawah 100 ribu dan nilai real berubah sepanjang waktu hal hal ini berbeda dengan uang 1 dinar yang memiliki intrinsik nilai sebesar 4,25 gram emas sehingga nilai realnya sama sepanjang waktu contoh dulu zaman nabi 1 kambing seharga 1 dinar saat ini masih sama harga 1 kambing sama dengan 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas atau sama dengan kurang lebih 3,8 juta sebesar ya tadi sudah kalau kita mengikuti uang kertas ini nyawur mengembalikan utangnya mengikuti nilai inflasi inflasi nilai tukar maka kita akan bingung yang ngutangi bingung yang diutangi juga bingung berapa dia harus nyawur dan berapa dia akan menerima sahuran kalau yang diikuti adalah nilai tukar yang real tadi maka sudah menjadi kesepakatan meski kertas namun itu sudah menjadi nilai tukar yang berdiri sendiri sehingga punya nilai tukar penuh sebagaimana dinar dan dirham sebagaimana emas dan perak punya nilai tukar penuh sehingga saat mengembalikan hutang itu bukan dilihat dari nilai realnya tapi dari nominalnya uang kertas disitu tertulis 100 ribu rupiah maka nilai nominal disitu 100 ribu rupiah saat mau mengembalikan hutang juga harus 100 ribu rupiah meski 10 tahun lagi nilai realnya sudah berubah oleh karenanya orang yang mampu membayar hutang kok menunda nunda maka dia dolim melakukan satu kedoliman karena salah satu sebabnya 100 ribu saat ini nilainya belum tentu sama dengan 100 ribu satu tahun mendatang kalau sekarang sudah punya segera bayarkan kalau dibayarkan satu tahun lagi bisa jadi nilainya sudah mengalami perubahan nilai realnya tetapi mengembalikan hutang tetap sesuai dengan nominalnya nilai nominalnya 100 ribu kalau ternyata sudah mengalami pergeseran nilai maka yang hutang tadi dia telah melakukan satu yang luar biasa karena Allah sudah beri kemampuan namun karena rasa iman dia tunda-tunda tidak segera disaur keutangi kata nabi kita matrul ghani yi zulmun mendunda hutang nyawur hutang bagi orang yang punya itu adalah satu kedoliman yang luar biasa ya mohon penjelasan tentang penggunaan kartu kredit ini apakah riba atau tidak kartu kredit biasanya digunakan untuk pembayaran seluruh kredit dan bahkan 0% bunga saya tidak pakai kartu kredit kenapa karena bentuk kehati-hatian memang menyenangkan tampak menyenangkan kartu kredit gak punya uang jenengkan bisa belanja apapun itu sesuai dengan nominal dalam kartu kredit itu gak punya uang jenengkan bisa masuk mal ambil ini ambil itu tapi setelah itu nanti tagian jatuh tempoh bunganya sekian nah gak bisa bayar pokoknya ketika jatuh tempoh nganak itok bayar anaknya terus nah itu riba ada kelebihannya meski 0% tadi dikatakan 0% tapi prakteknya apa seperti itu karena saya gak pernah main gak pernah menggunakan kartu kredit bentuk kehati-hatian maka tidak begitu memahami prakteknya bagaimana lah coba salah satu panjenengan yang memang pakai kartu kredit berikan contoh transaksinya bagaimana mau beri contoh ya izin seiki nyambung ustad ya maka jadi kalau apa yang dikatakan tadi seperti ditalangi bank jadi kita beli sesuatu nilainya misalkan 1 juta kemudian ditalangi oleh bank bank itu membayar utuh 1 juta kepada penjual kemudian kita membayar 10 kali tanpa ada tambahan 1 rupiahan ke bank itu banyak seperti itu jadi kalau suatu produk ada promo kerjasama kita bisa membayar tidak kontan jadi yang membayar kontan adalah banknya kepada penjual kemudian kita membayar kepada bank atau dengan cara membayar sekian kali tanpa ada tambahan sesuai dengan nilai yang dijual tadi sarat untuk mendapatkan kartu kredit di bank apa tidak ada itu biasanya sudah punya dulu karena dia mungkin dari perusahaan diberikan bahas cerita nah ya kan ada sarat tidak mungkin tiba-tiba bank kesini bagi-bagi oh enggak jadi dia sudah punya maksudnya ini sudah punya dia sudah punya kartu kredit nah ya sudah punya kartu kredit untuk punya kartu kredit ini syaratnya apa syaratnya dia punya penghasilan yang menetap dengan apa biasanya penghasilan tertentu syaratnya punya penghasilan yang ya yang tertentu terus keuntungan bank apa nah ini yang kita enggak tahu bank dia kerjasama dengan penjual tadi dan kartu kredit ada yang yang syariah ada kartu kredit syariah ada namanya hasanah card kalau ada kartu kredit syariah pilih itu yang syariah kalau kartu kredit yang syariah pilih yang syariah pilih itu sebelum nanti mengajukan itu tanya sampai detail ini kartu kredit syariah bagaimana sistem kerjanya akat-akatnya bagaimana anunya tanya dulu jangan mau hanya diiming-imingi ini kartu kredit nanti mudah untuk ini untuk ini ini sedang kita enggak tahu walatakfumalai salakabihi ilmun untuk melakukan satu hal harus tahu dulu ilmunya al-ilmu qoblal amal jadi ilmu dulu sebelum berbuat sebelum punya kartu kredit tanya dulu tanya secara detail jangan hanya mau kepingin oh tonggone keheran kok bisa belanja oh pakailah kartu kredit ini 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 wah penak hanya kepingin bisa belanja padahal tidak punya penghasilan apa-apa tidak punya penghasilan apa-apa Senin Kemis Senin Kemis po po artinya penghasilannya tidak tetap tetapi tergiur dengan kartu kredit akat akat akatnya tidak mengerti sepokalnya ingin berbuat melakukan sesuatu tanpa ilmunya dulu tanpa tahu ilmunya maka orang islam itu sebetulnya diajari oleh agama kita menjadi orang yang cerdas tahu ilmunya sebelum berbuat termasuk dalam hal kartu kredit ini kalau ada promo begini jenangan simak dengan seksama yang tidak paham tanyakan secara detil nah nanti kalau sudah detil tetap disampaikan bahwa ini syariah ini 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 jenangan tanya sudah detil ya sudah akhirnya jenangan ikut itu dengan segala persaratan yang memang dibenarkan syariah pertanyaan sudah mendetil dia menjawab bahwa itu syariah maka kalau memang masih ada unsur ribanya disitu nah nubura umminad kita terlepas dari tanggung jawab yang doso mereka yang doso karena menipu masih ada unsur ribanya dikatakan sudah syariah padahal praktiknya riba dikatakan syariah padahal prinsipnya belum syariah akat-akatnya belum syariah memakai label syariah untuk menjaring nasabah setelah kita tanya secara detail dijawab ini syariah itu urusan dia sama Allah nanti kita sudah terlepas dari tanggung jawab itu karena sudah bertanya sudah bertanya secara detail bertanya pada yang ahli lembaga keuangannya dijawab diterangkan ini oh syariah masa kita harapun syariah tenan keke boten padahal sudah dijelaskan nah kalau senangan punya penghasilan tetap memenuhi unsur syariahnya ya sudah kalau memang perlu bismillah tetapi lebih baik lebih baik hidup tanpa kartu kredit punya uang belanja enggak punya ya sudah simple sudah simple itu bentuk kehatian kita karena tadi kita juga tidak tahu maka hati Allah wa hati Rasul wah daru ta'atila Allah ta'atila Rasul hati hatilah hati-hatilah dalam mentah hati Allah dan mentah hati Rasul salah salah satu bentuk kehatiannya al-ilmu qabla al-ilmi qabla al-ilmu qabla al-amal tahu ilmunya sebelum berbuat jadi kalau mau punya kartu kredit tanya secara detail mau nanya syaratnya jenengan harus punya penghasilan tetap dulu kalau tidak punya penghasilan tetap jangan coba-coba menanyakan mong tidak ada penghasilan tetap kalau jenengan menanyakan yakin jenengan akan tergiur karena belanja tanpa uang begitu tergiur waya yang bayar nanti tidak punya penghasilan misal belanja 1 juta bank memberi 1 juta cash kepada penjual tadi lagi tambah di bank itu sejumlah 1 juta mungkin dengan cara nyicil enggak punya ini ada batas waktunya tidak ada batas waktunya kalau jatuh tempo belum bisa melunasi denda denda iya jatuh tempo ini betul 1 juta tanpa tambahan itu kan sama dengan yang tadi kalau bisa mengembalikan 100 ribu tunai maka 100 ribu kalau jatuh tempo belum bisa mengembalikan pokoknya maka bayar dendanya kan itu bayar dendanya kalau ada dendanya ya sudah warga MTA tidak tidak usah pakai kartu kredit pun jelas warga MTA tidak usah pakai kartu kredit kita tidak mengatakan itu riba dan lain sebagainya lihat akatnya dulu lihat akatnya sesuai prinsip-prinsip syariah apa tidak kalau kalau tidak ada goror di situ sekecil apapun kegororannya maka jauhi saya tidak mengatakan itu riba ya kartu kredit yang riba kalau itu ada bunganya kalau itu mencegik kemudian denda 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 dan lain sebagainya tapi kalau itu diatur secara prinsip syariah silahkan sebagai bentuk kehatian warga MTA jangan pakai kartu kredit yang tidak jelas kesariahannya ditambahi ini bukan semua kartu kredit tapi kartu kredit yang tidak jelas kehalalannya ya ada lagi mohon penjelasan tentang perdagangan padi yang sistemnya ditebas apakah termasuk perdagangan horror gimana maksudnya ini ditebas coba disampaikan jadi ketika seseorang itu punya padi misalnya satu patok kemudian dari penegas itu menaksir itu harganya sekian posisi padinya sudah menguning sudah menguning sudah tua belum dipanen belum terus ya tapi sudah masa panen kemudian penebas kan sudah punya keahlian kalau sekian ini ini harganya sekian pada musim hujan dengan musim kemarau juga beda jadi penebas itu tahu kalau padi ini berisi atau tidak tapi sudah saatnya panen sudah sudah saatnya panen memang sudah menguning memang tinggal tunggu panen sudah saatnya dipanen gitu sehingga saya penebas saya datang tak tebas saya beli saya beli kemudian nanti dipanen gitu kalau memang sudah usia panen maka sah-sah saja kecuali kalau padi masih kecil baru tandur tadi apa hijon ya kalau masih hijau nanti saya beli sekian itu horor karena belum tampak seperti ketika kita mau nebas buah itu masih kembang masih pentil nanti saya beli sekian dengan harga matang ya tidak boleh kalau mau nebas harga pentil harga pentil sekian mentah sekian iya karena ada kurma yang masak kurma yang setengah matang namanya balah maka balah ditebas dengan harga balah balah itu gorma yang masih merah itu itu bisa dipanen makanya kalau tadi padi dia memang sudah menguning datua saatnya panen sekali melihat tapi ini masa tunggunya tidak lama jadi masa tunggunya tidak lama kalau masih berbulan bulan horor itu tiga hari jadi dilihat itu kan sebetulnya tinggal nunggu padinya dijabuti apa istilahnya dijabuti tinggal dipanen gitu tinggal dipanen sehingga kita lihat oh ini padi berisi padi berisi maka harga sekian tentunya petaninya juga lebih paham lagi orang dia yang ngeloni dari iju dan bertahun-tahun apakah ini betul-betul berisi padat atau isi nemung setengah atau isinya sidik itu kan petaninya lebih paham penebas juga paham maka kalau penebas mengatakan wah ini harganya sekian dihitung dengan isi yang agak kopong-kopong itu padahal padat isinya petaninya jangan mau itulah pentingnya ala ilmu kabelal amal mau jadi petani harus tahu ilmunya dulu jenengan nandur kau maju pas tandur jalannya ke depan ini menurut ilmu pertanian ini tidak pas sehingga nandur itu bukan asal yang penting nandur ada ilmunya ilmunya dengan mundur ke belakang lenen jenengan maju nandur diinjak nanti ada ilmu pertaniannya dan di bidang pertanian saya yakin hakul yakin petani lebih mahir daripada dokter di bidang pertanian saya hakul yakin petani yang tidak lulus SD lebih lihe mahir di pertanian dan lebih jadi pakar daripada seorang profesor yang bukan profesor pertanian iya jadi tunggu dulu jangan melihat seseorang dari pekerjaannya jangan melihat seseorang dari sekolahnya dia seorang petani tidak lulus SD puluhan tahun jadi petani dia lebih master daripada seorang profesor kedokteran dokter tidak paham ilmu pertanian kecuali kecuali kalau dokternya juga petani kalau dokternya juga petani kalau memang itu sudah saatnya panen sehingga dilihat itu memang sudah panen menguning sesuai dengan harga sesuai dengan isi tebas sekian petaninya setuju ya sudah jalankan tapi kalau masih hijau tidak bisa ada horor itu kalau masih hijau ya ada lagi ini pertanyaan tentang riba masih ada banyak pertanyaan langsung nah ya kita brosur kita riba kok banyak sekali pertanyaannya apa hidup kita ini berdampingan dengan riba atau kita ternyata yang kita makan sehari-hari dari hasil riba kemarin brosur tentang isinya taskiyatun nafas malu dalam islam larangan tajasus tabaruts dan lain sebagainya pertanyaannya hanya sedikit ini tentang riba kok gak selesai-selesai berarti jangan-jangan kita ini tertempel debu riba ya Alhamdulillah hati kita menjadi tersentuh sehingga ingin tanya ingin tanya jangan-jangan selama ini yang kita lakukan rakyat tangside ada riba rakyat tangside rakyat tang sedikit apa rakyat tang itu apa ya ya itulah rakyat tang itu ternyata ada ribanya maka hati kita menjadi terusik selama ini nyaman-nyaman saja ternyata setelah tentang riba dibrosurkan tahu ancaman dari ayat-ayat Allah dari hadis-hadis Nabi ternyata seperti itu apa yang di janjikan oleh Allah dan Rasul terkait orang-orang yang terlibat dalam praktek ribawi ancamannya begitu dahsyat hati kita menjadi terusik menjadi tidak tenang Alhamdulillah berarti fitroh keimanan dan ketakwaan kita masih hidup sehingga bisa merespon sinyal kebenaran dari ayat Allah dan dari hadis Rasulullah sehingga klik gitu sehingga merespon dengan baik kalau ternyata kita tidak merasa apa-apa padahal terlibat dalam praktek ribawi senjatanya cuma satu tadi Yoben Pokoe dan lain sebagainya itu bisa jadi fitroh kita hati kita telah terkunci mati sehingga Allah melalui ayatnya hadis melalui Rasulnya kirim sinyal kebenaran kepada kita namun fitroh kita kita tutup mati tidak merespon sinyal itu ya nanti kita lanjutkan akad depan berikutnya untuk penanya langsung kalau bareng-bareng begitu tidak jelas sementara dua dulu 17 30 nanti kalau masih ada waktunya 25 silahkan make nomor 17 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Wuryantau dari Salatiga Tadi saya ingin ingatkan yang orang ketang itu paling tidak paling tidak agak di detak langsung terus saya setuju dengan MPA saya tidak tidak perlu tidak perlu saya tidak perlu saya saya menikmati kartu kredit di dating marketingnya kita tinggal nulis saja memang kita waktu pembelanjaannya itu nikmat ada tamu dari Perancis kita temani kalau tahu kebobolan tapi alhamdulillah sudah selesai yang pasti saya sudah kapok ya itu yang kemudian akan saya tanyakan beberapa kemarin itu saya melihat running stack di media elektronik redaksinya kurang lebih seruan dari RI2 Ormas supaya bisa mempromosikan Islam mudah kalau saya ingat Ormas itu kan ingat yang enggak Islam mudah itu yang bagaimana menurut Rasulullah itu kemudian amal mahrub nahi mungkar kalau amal mahrub ringan begitu nahi mungkar saya mencoba pak untuk membantu membenang tas 303 303 itu kahuwapi perjudian saya cari tahu saya tanya sama seseorang masalah perjudian ini ini artinya apa kalau saya meng-expose masalah perjudian saya punya resiko tapi kalau saya dia saja saya takutnya apa lemah iman tapi semenjak Verdi Sambu juraga 303 itu perjudian tiaraf semua jadi sekarang saya enggak bisa menyelidiki apakah sepatut saya itu menghindari lemah iman untuk perjudian kita bisa ikut memberantas atau serahkan aja sama polisi demikian akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kartu kredit tadi ini langsung dari pelakunya kalau saya tidak bisa menceritakan bagaimana trauma terkait kartu kredit karena belum pernah belum pernah tapi beliau trauma betul ini bukan hanya khayalan bukan hanya omong kosong beliau sampai betul-betul mengatakan trauma trauma ini beda dengan takut trauma ini lebih dalam daripada itu tom-tomen jadi trauma mungkin ketika beliau mendengar kata atau kalimat kartu kredit itu sudah redeg beliau teringat masa silam masa lalu yang betul-betul mencekam trauma trauma merasa betul-betul trauma karena ketika harus mengisinya enak belanjanya enak habis itu ternyata pengakuan beliau tadi kebobolan apa yang kebobolan saya tidak tahu tapi beliau pengalaman pengalaman dulu berapa kartu kredit baru satu sudah trauma kalau dua bisa gali lubang tutup lubang itu satu saja trauma apalagi dua trauma dua trauma trauma kalau tiga kartu kredit jama itu trauma jadi trauma maka sebelum memiliki pikirkan dengan baik dipenggalih dengan baik bersyukurlah petani-petani yang ditegal di sawah enggak pernah mikir kartu kredit mikirnya pacule landep opora enggak pernah mikir kartu kredit bersyukur itu kemudian yang kedua Islam moderat setuju enggak dengan Islam moderat setuju Islam moderat tapi yang bagaimana gitu loh Islam moderat itu Islam yang rahmatan lil'alamin rahmatan lil'alamin itu yang disampaikan terkait Islam itu sumbernya dari Quran dan sunnah maka itu rahmatan lil'alamin Quran diturunkan Nabi diutus untuk menyebarkan Al-Quran itu tujuannya rahmatan lil'alamin tujuannya untuk atau sebagai pembawa rahmat bagi semesta untuk bisa rahmatan lil'alamin maka tidak ada cara lain kecuali mengajarkan Islam bersumber dari Quran mengajarkan Islam sumber dari Suri Toladan yaitu Rasul karena yang paling paham tentang Al-Quran adalah Rasulullah yang mendapatkan wahyu Al-Quran adalah Rasulullah sedangkan Rasulullah sendiri apa namanya Allah sendiri membuat ketetapan bahwa Rasulullah Allah utus yaitu Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran dengan membawa Al-Quran apa yang keluar dari lesan beliau itu bukan berdasarkan hawa nafsu pribadi beliau sebagai bashar bukan namun apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah berdasarkan wahyu sedangkan Nabi diutus Tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi semesta untuk bisa mengemban amanah dari Allah ini tidak ada cara lain bagi Nabi kecuali mengajarkan Al-Quran maka kita setuju Islam itu rahmatan lil'alamin tawasud wasatiyah kita setuju memang itulah Islam lah bagaimana biar wasatiyah bagaimana biar tawasud maka sampaikan Quran sampaikan sunnah dengan baik jangan ditambah jangan dikurang itulah tawasud itulah wasatiyah kalau itu bisa dilakukan maka guntum khaira ummah coba diingat ayatnya itu ikhri ukhri khairan linnas tak muruna bil ma'ru fi watan haun nain mungkar surah dalam ayat 110 kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kita beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasil jadi untuk menjadi sebaik-baik umat itu harus amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa ini tanpa Al-Quran tidak bisa tanpa mencontoh Rasulullah SAW maka melihat Islam ini kerahmatan Islam untuk semesta moderasi Islam wasatiyah ini yang kita lihat adalah Quran dan sunnahnya seberapa moderatnya Islam maka lihat dari Quran seberapa moderatnya Islam melihat dari sunnahnya jadi melihat rahmat kerahmatan Islam untuk semesta ini moderatnya Islam yang kita lihat adalah kebenaran dari Quran dan sunnah bukan melihat kepada pemeluknya kalau kita yang kita lihat dalam melihat kerahmatan Islam dan juga moderasi Islam ini kemoderatan Islam ini kita lihat dari orang Islamnya bukan kita lihat Quran dan sunnahnya kita akan tertipu karena nanti oh tidak sama dengan pemahamanku tidak sama dengan pendapatku islamnya radikal Islamnya tidak moderat nanti akan begitu kalau kita melihat individunya melihat orangnya melihat orang Islamnya maka yang terlihat nanti adalah pembenaran bukan kebenaran kebenaran sedangkan sedangkan yang dibutuhkan yang harus kita lihat adalah kebenaran untuk mengetahui Islam ini rahmatan lil'alamin Islam ini moderat maka tolak ukurnya kebenaran bukan pembenaran kalau kebenaran berarti tolak ukurnya apa yang dibawa oleh Nabi yaitu Quran dan sunnah itulah kebenaran Islam itulah rahmatan lil'alaminnya Islam itulah moderatnya Islam yaitu dari Quran dari sunnah bukan dari akal kita sendiri-sendiri bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri-sendiri tetapi berdasarkan Quran berdasarkan sunnah apa maunya Quran apa maunya sunnah itulah moderat apa maunya Quran apa maunya sunnah kita ikuti dengan lurus istiqomah itulah rahmatan lil'alamin ishhadu bi'anna muslimun saksikan bahwa kami ini orang Islam bagaimana mungkin kita akan menyaksikan akhlak apa menampakkan akhlak islami kalau tidak dari Quran tidak dari sunnah bagaimana mungkin kita mewujudkan rahmatan lil'alamin kalau tidak dari Quran tidak dari sunnah maka jangan lihat orangnya lihat Quran dan sunnah ini saya akan kita temukan Islam yang rahmatan lil'alamin Islam yang wasatiyah yang moderat wes jangan tidak usah cari cara lain Nabi sudah tunjukkan sedemikian rupa bagaimana Islam ini betul-betul bisa menjadi rahmat bagi semesta bagaimana Islam ini bisa moderat Nabi sudah contohkan Nabi sudah tunjukkan caranya tinggal kita mengikuti Nabi tidak usah buat cara sendiri dengan cara melihat orang lain oh ini pemul oh ini moderat oh ini radikal oh ini radikul oh ini atau apa kan gitu kalau kita melihat orangnya yang ada nanti pembenaran bukan kebenaran sedang Islam yang rahmatan lil'alamin Islam yang moderat ini bicara tentang kebenaran bukan bicara tentang pembenaran kebenaran berarti tolak ukurnya landasannya Al-Quran dan Sunnah Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin menyerukan untuk itu Ormas Ormas untuk menyebar luaskan Islam yang moderat Alhamdulillah berarti beliau menyeru Ormas Islam itu untuk menyuarakan terus Quran Sunnah dan Alhamdulillah sudah terus dilakukan oleh MTA sejak 50 tahun yang lalu ya maka melihat Islam rahmatan lil'alamin Islam moderat itu jangan melihat orangnya jangan melihat kelompoknya jangan melihat individunya tapi lihat bagaimana maunya Quran bagaimana maunya Sunnah itulah moderat itulah rahmatan lil'alamin karena Quran langsung dari Allah berarti untuk menjadi moderat untuk menjadi rahmatan lil'alamin Allah sudah tunjukkan caranya dalam Al-Quran dan kemudian langsung dipraktekan oleh Nabi caranya ini 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 sehingga jadilah Islam rahmatan lil'alamin dan betul-betul moderat dengan diamalkannya Quran dan Sunnah ya ini yang kedua yang ketiga dengan nopo kenal Ferdi Sambu negara kita ini negara hukum Bapak ya kita percaya diantara oknum oknum penegak hukum yang kurang baik yang tidak baik masih banyak yang baik negara kita negara hukum kita tidak punya kewenangan nopo sakit mengadili Ferdi Sambu kan tidak bisa serahkan pada hukum serahkan pada hukum hukum di negeri kita menjadi panglima kewajiban kita tinggal mendoakan mudah-mudahan pengemban pengemban amanah penegak hukum di negeri kita ini betul-betul dikuatkan hatinya azamnya oleh Allah sehingga berani untuk menegakkan hukum sehingga sanksi aturan tidak hanya tajam ke bawah namun sama-sama tajam ke atas kalau ke atas itu harusnya lebih tajam lagi kalau ke atas harus lebih tajam lagi kewajiban kita tinggal mendoakan mendoakan beliau-beliau pengemban amanah untuk menegakkan hukum di negeri kita ini biar seadil-adilnya untuk menegakkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku jangan takut sekalipun zaman misalkan sudah sangat edan tetap akan ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad yang Allah beri kekuatan lahir batin sehingga tetap berani menyuarakan kebenaran akan akan senantiasa ada itu kata Nabi sekelompok dari umatku yang terus menerus sampai nanti hari kiamat itu punya keberanian Allah jadikan dia berani Allah tolong dia secara lahir maupun batin untuk terus menyuarakan kebenaran sehingga dia benar-benar menjadi tentara Allah di muka bumi ini tetap akan ada seedan apapun zaman tetap akan ada tentara tentara Allah di atas muka bumi ini yang senantiasa menyuarakan kebenaran apapun resikonya tetap akan ada itu jaminan dari Nabi mungkin kita terus ngempun itu biar yang lain saja biar yang lain saja yang menyuarakan itu saya tak begini ikut menikmati hasilnya apa begitu maka amar ma'ruf nahi mungkar itu penting amar ma'ruf saja kita belum menjadi khaira umah nahi ma'ruf saja tanpa amar ma'ruf itu juga nahi mungkar saja mencegah kemungkaran saja tanpa amar ma'ruf itu juga belum menjamin kita jadi khaira umah amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar juga tidak menjadikan kita khaira umah maka umat islam harus bersinergi apalagi penduduk negeri kita ini mayoritas beragama islam pengemban pengemban kebijakan mayoritas beragama islam mudah-mudahan memberikan kebijakan kebijakan beliau-beliau itu dilandasi keimanan dan ketakwaan dilandasi bimbingan dari Allah dan juga Rasulullah sehingga terjalinlah hamar ma'ruf nahi mungkar lah salah satunya negeri kita ini negeri hukum kalau memang ada kemungkaran kita tidak bisa mencegah karena tidak punya kewenangan baik dengan kekuatan karena tidak punya kewenangan ataupun kita tidak bisa memberikan nasihat dengan lesan maka pilih cara yang terakhir yaitu dengan hati dengan hati berarti kita benci terhadap perbuatan kemungkaran itu kebencian hati terhadap kemungkaran itu menandakan kita masih punya iman daripada tidak punya masih punya iman meski lemah daripada tidak punya tapi kalau kita hati kita condong seneng dengan perbuatan itu maka selemah lemah iman pun kita tidak punya kalau bapak tidak punya kewenangan di negeri ini untuk mengadili dinasihati kalau ternyata nasihat-nasihat sudah diberikan tidak dikubris ya tidak apa-apa tetap tunjukkan bahwa hati kita benci terhadap kemungkaran itu sedikit pun kita tidak mendukung artinya kita sangat membenci perbuatan itu biar iman tetap ada tetap punya meski lemah selain itu doakan mohon pada Allah pengemban-pengemban amanah yang masih jujur masih adil betul-betul dijaga oleh Allah dilindungi oleh Allah dan ditolong oleh Allah hatinya ditenangkan oleh Allah keselamatannya dijaga oleh Allah dan doakan negeri yang kita cintai ini menjadi negeri baldatun tayyibah warabbun khufur kenapa karena kalau negeri akhlaknya rusak maka tangih lamun mustahil negeri itu menjadi negeri baldatun tayyibah warabbun khufur innamal umamul akhlakum abakiyat fa'in humu zahabat akhlakuhum zahabu sesungguhnya keadaan satu bangsa itu tergantung akhlaknya kalau akhlak satu bangsa itu hilang akhlak penduduk bangsa itu rusak maka bangsa itu pun juga akan turut rusak jauh dari pertolongan Allah maka terus kita berdoa berdoa dan jangan berdoa saja mulai dari diri sendiri untuk berubah untuk berubah ibda bin afsik ya mudah-mudahan Allah melindungi bangsa yang sangat kita cintai ini dari orang-orang yang tidak punya akhlak dari orang-orang yang tidak punya budi pekerti dari orang-orang yang memang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab inginnya hanya merusak inginnya hanya untuk memenuhi ambisi pribadi mudah-mudahan Allah melindungi negeri ini dari oknum-oknum seperti itu ya ada lagi lombok 1 tadi sudah disebut satu lagi sudah di depan mic terus sudah dipegang oke nomor 30 silakan mana mic nomor 30 maka nomor 30 mic tidak ada ya sudah kalau tidak ada nomor 30 tadi menyebut nomor 30 atau 20 30 17 30 kemudian 25 kalau waktunya masih ada ya sudah kalau waktunya masih ada kan syaratnya itu sebetulnya masih ada waktu tapi karena satu hal karena satu hal salah satu alim ulama guru kita dan juga saudara kita sesama muslim ini sudah mendahului kita maka salah satu kewajiban kita adalah takziyah takziyah ya baik mungkin bisa kita sambung di ahad mendatang namun belum diakhiri masih ada 15 menit mungkin ya ya ada laporan rombongan dari jauh dari tono rojo patitan satu bis dari bakor nganjuk satu bis salah tiga 65 orang 6 bulan ulang rokok satu bis pelora 8 orang kemudian barat maketan satu menibus dan kota semarang ada 15 orang dan sebagainya mau nizin rombongan akan berkunjung ke pondok pesantren MTA ya silahkan nanti dari sini berkunjung ke pondok pesantren MTA silahkan dilihat di sana sekarang sudah tambah bangunannya itu Alhamdulillah Allah beri kemudahan membangun infrastruktur itu mudah asal ada dana ada arsitek ada ahli struktur ada yang mengerjakan jadi sudah yang lebih sulit membangun karakter membangun akhlak penghuni bangunan itu itu tidak ada hentinya kalau pembangunan kalau sudah direncanakan ada dana selesai dibangun selesai sudah pergi meninggalkan bangunan itu tetapi membangun akhlak penduduk bangunan itu itu yang sulit itu yang sulit ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semuanya yang jauh-jauh ini mudah-mudahan istiqomah jadi amal soleh di sisi Allah baik lanjut kemudian ada permohon doa kesembuhan ada warga kita 29 orang yang sakit mohon doanya ya mari kita doakan Allah ma syubihim Allah ma syubihim Allah ma syubihim ya ajeng mohon doa atas meninggalnya anak dari Aktul Malik dan Nur Halimah Depok Jogja Bapak Sutarci Karangmalang Tiga Ibu Anjarwati Cepu Ibu Sutarmi Kalasan Bapak Jazuli Njuwiring Satu Saudara Rizal Ahmad Bashorin Ypres Satu kemudian dokter Andes Giyaji Muhammad Yanafi ada tujuh Mari kita doakan beliau beliau Ya Allah Maksim Allah Maksim Wa Afu Anhum Wa Afu Anhum Wa Akrim Nassim Allah Humbaa Was I'm Atkhal Allah Maksim Kemudian untuk ada penyelan infak untuk Pondok Pesantren MTA. Baik, ini infak untuk Pondok Pesantren MTA. Kota infak ahad 25 September 2022, Rp23.802.500. Hamba Allah, Taurah, Ngerobokan, Rp1.000.000. Bapak Selamat Santoso, Sleman, Rp7.000.000. Ibu Sunarti, Cepogo, Rp500.000. Hamba Allah, Ngerambi, Rp1.000.000. Ibu-ibu Keladen, Rp450.000. Hamba Allah, Pelelawan, Ryo, Rp1.500.000. Hamba Allah, Magetan, Rp130.000. Hamba Allah, Mandailing, Natal, Sumut, Rp1.000.000. Saudara, Ryo, Rp100.000. Ibu Sudiyah, Purwakarta, Rp1.000.000. Hamba Allah, Jumantono, Rp1.000.000. Hamba Allah, Surabaya, Rp7.400.000. Bapak Junaidi, Batubara, Sumut, Rp300.000. Hamba Allah, Paron Ngawi, Rp500.000. Hamba Allah, Kalasan, Rp2.000.000. Keluarga, Bapak Kumoro, Kendal, Rp1.000.000. Ibu Menik Nur Rahayu, Juwiring, Rp4.000.000. Rp135.000.000. Hamba Allah, Demak, Rp1.500.000. Hamba Allah, Ngerampal, Rp750.000. Hamba Allah, Kalasan, Rp10.000.000. Ibu-ibu Rembang, Rp1.850.000. Hamba Allah, Temanggung, Rp6.000.000. Ibu-ibu Sragen, Rp400.000. Bapak Simin, Citro, Wiono, Polokarto, Rp5.000.000. Ibu Sukani, Mojo, Songo, Rp1.500.000. Nah ini bangunan baru, kantor yang kemarin diresmikan. Sama Gedung Usman, Asrama itu. Ibu-ibu Pelupoh, Rp310.000. Hamba Allah, Pamul Arsih, Semarang, Rp1.000.000. Ibu-ibu Mboyolali, Rp1.500.000. Hamba Allah, Bulu, Rp500.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan, Rp4.500.000. Hamba Allah, Sini, Rp100.000. Bakti Sudibyo, Rp150.000. Hamba Allah, Ngemplak, Rp1.000.000. Tukang Becak Jaten, Rp4.000.000. Bapak Ardi Supardi, Jayapura, Rp500.000. Bapak Alam Syah, Makam Haji, Rp1.000.000. Keluarga Nur, Sulu, Rp1.100.000. Hamba Allah, Matisih, Rp1.200.000. Hamba Allah, Nagasari, Rp2.000.000. Hamba Allah, A, Ceper, Rp2.500.000. Hamba Allah, B, Ceper, Rp2.500.000. Hamba Allah, Kedawung, Rp2.300.000. Hamba Allah, Pelupuh, Rp5.000.000. Hamba Allah, Jajar, Rp100.000. Hamba Allah, Ngargoyoso, Rp1.000.000. Ibu-ibu Mboyolali, Rp1.500.000. Hamba Allah, Polokarto, Rp1.500.000. Ibu Sri Hartini, Bagor, Nganjuk, Rp300.000. Hamba Allah, Demak, Rp1.500.000. RM Surya Baru, Munggur, Rp1.000.000. Ibu Kasinem, Pocok, Rp165.000. Bapak Widodo Tias, Ragen, Rp500.000. Hamba Allah, Kulon Progo, Rp500.000. Bapak Sutiran, Nganjuk, Rp1.000.000. Bunda-bunda Paut, Nagasari, Rp2.500.000. Mas Marto, Pelupoh, Sragen, Rp10.000.000. Rombongan Pejawaran Banjar Negara, Rp500.000. Ibu-ibu Todanan, Rp1.000.000. Ibu Mutiah, Indra Kirihulu, Rp500.000. Mbah Sumarti, Indra Kirihulu, Rp500.000. Kuin Navita, SMP MTA, Gemolong, Kelas Rp9.000.000. Hamba Allah, Rp600.000. Hamba Allah, Rp1.000.000. Mbah Riyah, Sukodono, Rp2.000.000. Hamba Allah, Banjar Negara, Rp350.000.000. Total hari ini, dalam bentuk rupiah, infak untuk Pondok Pesantren MTA Rp248.607.500. Rp348.607.500.000. Kemudian Rp350.000. Rp350.000. Ini Alhamdulillah. Ini tentu bukan hanya untuk Pondok Putra, Bapak Ibu. Hamba yang jenengan infakan, ini tetap akan selain untuk Pondok Putra, juga akan untuk Pondok Putri. Kapan itu? Wallahu A'lam, Pondok Putrinya. Kita serahkan pada Allah, kira-kira kapan waktunya, di mana tempatnya, itu urusan Allah. Namun, tentu yang namanya, ini kan butuh pembiayaan. Ini yang warga MTA ini, sudah lama tahun jenengan, tidak ada pembiayaan. Misalkan untuk Pondok Putri itu nanti di lelang jenengan siap? Siap. Siap, Bapak Ibu? Siap. Siap. Kalau kesanggupan, siap. Ya, nanti teknisnya bagaimana? Intinya jenengan, siap dulu untuk infak sabi, sabi lelah. Lalu saya tidak siap, tidak siap tidak apa-apa. Dungo. Dengan berdoa, berdoa terus. Dengan berdoa, ya mudah-mudahan. Ini semuanya insya Allah untuk tujuan lelah menyiapkan generasi Islam. Selain itu, Bapak dan Saudara, ini ada kota infak untuk radio dan TV, ya. Jadi infak untuk media dakwah kita. Yang pertama, kota infak radio dan TV, ahad 25 September 2022, 4.669.500 rupiah. Ibu-ibu Keladen 635.000, hamba Allah Solo 10 juta, hamba Allah Surabaya 4.750.000, hamba Allah Banjarbaru Kalsel 1 juta, hamba Allah Keladen 50.000, hamba Allah Temanggung 2.200.000, hamba Allah Karanganyar 41.000. Hamba Allah Kaladen 13.500.000, hamba Allah Kaladen 13.500.000, ibu-ibu Mboyolali 2.100.000, ibu-ibu Tawangsari 275.000, ibu-ibu Kerjo 200.000, ibu-ibu Mojolaban 160.000, ibu-ibu Sragen 150.000, hamba Allah Gundangrejo 200.000, Ibu Jumiyati Jayapura 500.000, ibu Muntiasih Tuban 200.000, hamba Allah Ceper 1.500.000, hamba Allah Pelupuh 5.000.000, hamba Allah Todanan 2.000.000, ibu Sumirah 1.000.000, bapak Samiran Nganjuk 1.000.000, ananda Klarinta Pejawaran 100.000.000. Sehingga untuk infak media dakwah kita, radio TV 86.189.500 rupiah, 86.189.500 rupiah. Insya Allah sudah sampai, sudah diterima, kami ucapkan, jazakumullah khairan khasirah, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi lillah, menjadi harta panjenengan yang sesungguhnya di hadapan Allah, sehingga kelak bisa menjadi hujah saat kita dihisap oleh Allah terkait dengan harta yang Allah tidipkan kepada kita. Oke, jazakumullah khairan khasirah, sudah? Cukup Baik, bapak ibu, saudara dan saudari, kurang lebihnya, kami mohon maaf, sampaikan salam kami nanti, untuk keluarga di rumah masing-masing, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika syadala ilah ilah, enta astaghfiruka wa tubuhu ilaih, wassalamu alik. Terima kasih telah menonton!